Sama motivasi dan semangatnya untuk terus upgrade. Nah sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, aku Intan dari Digital Sekolah yang akan memandu acara Sekolah Talk malam ini. Nah supaya acaranya lancar nih, gak ada kendala apapun gitu ya. Apalagi teman-teman yang mungkin sinyalnya lagi unstable nih, karena lagi musim hujan gitu ya. Mari kita berdoa dulu, semoga acaranya bisa lancar sampai akhir. Berdoa dalam hati masing-masing dipersilakan. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, supaya acaranya lebih seru nih, yuk kita on camp dulu. Karena acara hari ini topiknya spesial banget nih, bakal seru banget. Jadi teman-teman nih, aku lihat masih banyak yang off-camp, yang masih malu-malu. Yuk langsung aja on camp dulu nih. Aku udah on camp, Mas Fikri juga udah on camp. Nah oke, mantep. Teman-teman udah pada on camp. Nah teman-teman, kalau misalnya mau pakai background zoom yang sama nih, kayak aku, Mas Fikri, Kasuroyo, itu bisa banget cek di kolom chatbox. Admin Digital Sekolah udah share link-nya ya. Jadi teman-teman bisa pakai background zoom yang sama nih, kayak gini. Oke, kalau gitu, sebelum aku bocorin nih, hari ini kita bakal ngapain aja. Aku mau kita perkenalan dulu nih teman-teman. Teman-teman bisa drop di kolom chatbox. Kegiatannya apa, kalau misalnya teman-teman, oh aku udah bekerja gitu, nah itu boleh banget spill pekerjaannya apa, dan domisili teman-teman di mana. Misalnya nih, oh ini aku mahasiswa domisilinya di Jakarta. Nah itu boleh banget langsung drop di kolom chatbox ya. Supaya kita semua bisa makin background. Oke. Kalau gitu, langsung aku bakal share nih hari ini. Kita bakal ngapain aja. Yang pertama, itu akan ada penjelasan mengenai digital sekolah yang akan disampaikan oleh Kak Suhbio. Nah di sini udah hadir nih Kak Suhbio, di sebelah aku. Halo Kak Suhbio, gimana nih kabarnya? Halo Kak Intan, Alhamdulillah sehat Kak Intan. Mantap, semangat Kak Suhbio untuk hari ini. Semangat, semangat. Teman-teman udah semangat, jadi harus tetap semangat ya. Iya, mantap nih. Teman-teman juga udah pada pakai background zoom yang sama nih, kayak kita nih Kak Suhbio. Jadi yang lain, yang belum, ayo langsung aja biar sama nih. Oke, habis nanti ada setelah keseluruhan presentasi nih, akan ada penjelasan mengenai topik utama kita, yaitu hacker, mitos, realita, dan peluang karir di bidang cyber security. Biasanya nih, kalau denger istilah hacker, stiklannya tuh kurang baik. Biasanya karena dikenal sebagai orang yang ngeboboh sistem keamanan website gitu ya. Padahal, keahlian hacking ini tuh bisa jadi potensi karir yang sangat menjanjikan. Nah, topik ini nanti bakal dikupas-kumpas nih oleh tutor cyber security digital sekolah, yaitu Mas Fikri, seorang certified ethical hacker dengan lebih dari 6 tahun pengalaman di bidang information security. Udah hadir nih Mas Fikri, mungkin di layar ada di sebelah aku. Halo Mas Fikri, gimana nih kabarnya? Halo, Alhamdulillah baik Mbak Intan. Salam kenal semuanya. Oke, semangat Mas Fikri untuk hari ini, karena topiknya seru banget. Semangat-semangat, tapi santai aja kita. Iya, mantap. Oke, nah untuk teman-teman nih, kalau misalnya nanti ada pertanyaan selama sesi penjelasan Kak Suroyo atau mungkin nanti sesi penjelasan Kak Fikri, itu teman-teman feel free untuk bertanya apapun. Bisa langsung drop di kolom chatbox. Atau teman-teman nih, aku lihat udah banyak banget yang on cam, itu bisa banget kalau misalnya nanti ada pertanyaan, langsung aja raise hand dan open mic. Nanti pertanyaannya akan langsung dijawab setelah akhir sesi presentasi. Oke, wah ini di kolom chat udah ini ya, udah rame nih. Pada perkenalan. Oke, kalau gitu kita langsung dulu aja masuk ke sesi pertama. Silahkan Kak Suroyo bisa menjelaskan mengenai digital sekolah. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Intan. Dan selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya aku izin untuk share screen dulu ya. Seperti yang sudah diinfokan oleh Kak Intan sebelumnya, bahwa kita kenalan dulu dengan digital sekolah. Nah, digital sekolah ini apa gitu sebenarnya. Oke, aku izin untuk share screen. Apakah slide saya sudah terlihat, Kak Intan? Sudah terlihat, terlihat, terlihat. Sudah ya? Baiklah, Kak. Oke, aku mulai dulu ya. Untuk background-nya bisa di-download di kolom chat ya. Iya, iya. Di-download yang sudah dikirim di WhatsApp itu. Di kolom chat, Kak. Ada di kolom chat box ya, Kak. Di chatting. Iya, di kolom chat box. Oke, aku mulai dulu ya, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Terima kasih nih, teman-teman udah mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara skotol kita malam hari ini yang berkaitan dengan cyber security. Nah, mungkin teman-teman semua banyak nih yang penasaran atau sering kepoin akun IG digital sekolah atau udah pernah main di website digital sekolah buat tahu bagaimana sih cara proses pembelajaran yang ada di digital sekolah, kemudian fasilitas yang ada di digital sekolah, kelas-kelas yang ada di digital sekolah, contohnya kelas yang ada di cyber security. Nah, tenang aja ya, teman-teman, karena hari ini aku akan menjawab rasa penasaran teman-teman semuanya. Oke, kenalan dulu yuk dengan aku. Aku perkenalkan Suroyo dari tim bisnis digital sekolah yang akan mewakili digital sekolah hari ini. Nah, kita mulai dengan digital sekolah in a glimpse dulu ya, teman-teman. Jadi, digital sekolah adalah startup eduteh yang berdiri pada tahun 2020 yang tujuannya adalah melengkapi profesional muda Indonesia dengan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Nah, apa saja sih yang menjadi latar belakang beririnya digital sekolah? Oke, berikut ya, teman-teman. Oke, berikut tiga hal yang menjadi latar belakang beririnya digital sekolah. Yang pertama adalah critical occupation list. atau bisa kita sebut dengan kol. Nah, berdasarkan data dari BPS dan juga Econ, terdapat 9,77 juta pengangguran di Indonesia. Nah, 64,25 persennya ini berasal dari pengangguran yang terdidik ya, yaitu dari lulusan SMA dan juga perguruan tinggi. Hal inilah yang melahirkan adanya sebutan kol atau critical occupation list, yaitu daftar pekerjaan yang kritis sehingga banyak dicari, tetapi susah untuk diisi nih, teman-teman. Kenapa? Karena adanya skill mismatch antara pengetahuan lulusan dari perguruan tinggi atau pendidikan setara dengan kebutuhan industri di dunia saat ini. Nah, fakta yang kedua adalah kurangnya talenta digital di Indonesia. Menurut Kominfo Republik Indonesia, Indonesia itu butuh setidaknya 600 ribu talenta digital di setiap tahunnya. Nah, kalau misalnya tugas ini hanya diberikan kepada pemerintah saja, pemerintah itu hanya mampu membantu atau mencapai sekitar 10 persennya aja nih, teman-teman dari 600 ribu tadi. Oleh karena itu, digital sekolah ingin turut serta membantu percepatan tenaga digital di Indonesia. Nah, untuk yang terakhir, alasan yang ketiga adalah permintaan talenta digital secara global. Data ini kami dapatkan dari World Economic Forum yang dipublikasikan pada tahun 2020, Oktober 2020 kemarin. Bisa teman-teman perhatikan pada slide, ini adalah list job yang demandnya itu akan meningkat dan juga menurun di masa depan ya. Nah, mayoritas pekerjaannya akan dibutuhkan di masa depan, itu semuanya atau hampir semuanya berhubungan dengan digital ataupun IT ya, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu beberapa alasan yang menjadi latar belakang beririnya digital sekolah. Nah, selanjutnya, melihat tiga alasan tadi, dari tiga alasan tadi, digital sekolah ingin memberikan suatu solusi yang tertuang dalam visi kami, yaitu kami ingin mengembangkan kompetensi para profesional muda Indonesia agar dapat memiliki skill dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan di industri saat ini. Sekarang, bagaimana sih caranya kami mengembangkan kompetensi tersebut? Simple ya, teman-teman. Digital sekolah hadir dengan melahirkan sebuah learning ekosistem. Wah, apa tuh learning ekosistem? Nah, untuk learning ekosistemnya, digital sekolah hadir jadi untuk membantu entrepreneur, first graduate, dan yang profesional yang memang mereka ini mungkin ingin pertama memperdalam skill di bidang digital, mungkin juga mau switch career, atau mau berkarir di bidang digital. Nah, kita melahirkan learning ekosistem ini ya, jadi bisa teman-teman perhatikan di sini, digital sekolah memiliki beberapa program, yaitu pertama kami punya program bootcamp, kedua ada mini bootcamp, dan yang terakhir ada short course. Kemudian dari ketiga kelas ini, peserta akan diajarkan oleh ekspertnya langsung dari high-tech industry di Indonesia atau companies, dan juga top universities. Nah, kita bedah satu-satu ya, teman-teman. Untuk program bootcamp, apa sih program bootcamp? Program bootcamp adalah kelas pelatihan selama 3-4 bulan, dan terdiri dari bidang digital marketing, data science, data engineer, dan full-stack development. Nah, setelah peserta diajarkan dengan hard skills, dan juga soft skills ya, untuk masing-masing bidang, kita juga menyediakan fasilitas, yaitu fasilitas internship program, dan fasilitas job connector nih, teman-teman. Nanti akan aku bahas juga ya, job connector ini. Lalu untuk program yang kedua adalah mini bootcamp. Jadi, mini bootcamp ini adalah kelas pelatihan singkat yang terfokus pada praktek dan di-design, agar peserta nantinya dapat memiliki portfolio ya, dalam waktu yang cukup singkat. Oke, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, learning ecosystem yang ada di digital sekolah. Lalu mungkin teman-teman ada juga nih yang penasaran, karena hari ini kita membahas tentang cyber security gitu ya. Jadi, digital sekolah juga punya nih teman-teman kelas cyber security yang pendaftarannya sedang dibuka ya, teman-teman. Untuk kelas cyber security atau hal-hal hackers, itu dimulainya tanggal 26 November 2020 ya, bulan depan, dengan total 19 sesi pembelajaran selama 2 bulan. Kelasnya ini akan dilaksanakan di weekend ya, teman-teman. Untuk kelas di hari Sabtu, itu akan ada 2 sesi, dan dimulainya pada pukul 8 sampai 10 pagi ya. Nah, lanjut, dilanjut lagi sesi keduanya adalah pukul 10 pagi sampai 12 siang. Nah, kemudian untuk yang di hari Minggu, itu akan ada 1 sesi juga ya, teman-teman, yaitu dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Oke, kurang lebih seperti itu ya, kelas yang ada di digital sekolah, yaitu kelas cyber security batch ke-1. Nah, kemudian ini adalah tutor-tutor kami yang ada di kelas cyber security ya. Hari ini juga sudah hadir Mas Fikri nih, yang nanti akan presentasi lebih detail mengenai materi hari ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah mungkin teman-teman penasaran juga nih, ini yang paling penting juga ya, adalah apa sih fasilitas dan juga benefit yang teman-teman akan dapatkan ketika mengikuti kelas di digital sekolah. Oke, berikut ya, teman-teman. Nah, untuk fasilitas yang pertama, untuk kelas cyber security itu akan ada 2 mini project dan 1 final project. Nah, untuk output dari mini project dan final project ini, nantinya juga bisa ditambahkan ke portfolio teman-teman loh. Nah, untuk kelas cyber security itu akan ada 2 mini project dan 1 final project yang nantinya akan menjadi 1 portfolio ya, teman-teman. Nah, untuk fasilitas kedua adalah professional branding dan job connector. Jadi, kami akan membantu teman-teman semuanya untuk membangun professional branding teman-teman. Tujuannya adalah agar profil teman-teman ini dapat menonjol secara profesional dan kemungkinan untuk dilihat oleh calon hiring company atau rekruter itu lebih besar ya dengan memiliki professional branding ini. Nah, terkait job connector, detailnya ini akan aku jelaskan di slide berikutnya ya, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman boleh di-mute dulu ya mic-nya ya agar informasinya juga jelas. Oke, untuk, terima kasih ya teman-teman sebelumnya. Untuk fasilitas yang ketiga adalah tentu saja digital sekolah menggunakan kurikulum yang relevan, update, dan selaras dengan kebutuhan industri saat ini ya, teman-teman. Nah, fasilitas yang keempat adalah kita juga menyediakan assessment untuk melihat perkembangan proses pembelajaran teman-teman selama di kelas ya. Oke, fasilitas yang kelima adalah teman-teman juga boleh berkonsultasi nih dengan tutor langsung terkait materi, tugas, dan juga proyek baik itu di dalam maupun di luar kelas ya, teman-teman. Jadi kami tutornya feel free banget untuk diskusi walaupun di luar jam pembelajaran. Jadi nanti tutor akan membantu tentunya menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Untuk fasilitas yang keenam, teman-teman juga akan mendapatkan program karir coaching dan mentoring. Wah, apa nih teman-teman karir coaching dan mentoring? Nah, karir coaching dan mentoring ini nanti akan aku jelaskan di slide selanjutnya ya. Untuk karir coaching dan mentoring ini, baik dalam bentuk peningkatan professional branding oleh tim digital sekolah, maupun improving CV, cover letter, kemudian ada juga optimisasi profil LinkedIn teman-teman oleh HR ekspertnya langsung ya. Oke, fasilitas yang ketujuh. Untuk fasilitas yang ketujuh, teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti com.pe pen test plus certification dari website TriHack.me ya. Yang tentunya ini sangat berguna bagi penetration tester di cyber security. Oke, untuk yang terakhir, teman-teman juga mendapatkan kesempatan untuk bergabung dan berdiskusi dalam forum komunitas cyber security yang tentunya selalu up to date untuk berdiskusi seputar bug hunting dan keamanan cyber lainnya. Oke, mungkin itu ya delapan panjang ya, teman-teman. Banyak sekali fasilitas atau benefit yang akan teman-teman dapatkan ketika mengikuti kelas di digital sekolah. Nah, seperti janji aku tadi, aku akan jelaskan mengenai karir coaching dan mentoring. Jadi, ini adalah jernih teman-teman ya, nanti ketika mengikuti kelas yang ada di digital sekolah. Di mana teman-teman tentu saja pertama akan belajar mengenai technical skills dan juga soft skills dari bidang cyber security itu. Lalu, kita juga akan membangun persiapan karir teman-teman nih, melalui program karir coaching dan mentoring. Dengan flow yang bisa teman-teman lihat di slide ya. Pertama, itu akan ada tutor experience sharing, di mana pada sesi ini tutor-tutor kami akan sharing best practice dari proses rekrutmen yang pernah mereka lalui. Nah, seperti pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang sering muncul saat interview, baik interview HR ataupun interview user ya, teman-teman. Lalu, di proses selanjutnya akan ada HR sharing session, di mana di sesi ini praktisi HR akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara membuat CV yang baik, kemudian cover letter, flow interview, atau rekrutmen di suatu perusahaan. Kemudian, akan ada sesi di mana teman-teman ini akan diminta untuk membuat CV dan cover letter berdasarkan approval dari praktisi HR langsung ya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman membuat CV dan cover letter berdasarkan arahan HR tadi, terakhir akan ada sesi counseling one-on-one dengan praktisi HR untuk mereview dan memberikan feedback terhadap CV dan cover letter yang teman-teman sudah buat. Dan juga ini tentunya bisa membantu teman-teman untuk mengoptimalkan lagi profile LinkedIn yang teman-teman punya ya. Nah, dengan proses karir coaching dan mentoring yang sangat lengkap ini ya, teman-teman, ada juga sesi one-on-one yang personal, diharapkan teman-teman dapat membantu teman-teman untuk meraih karir impiannya ya. Oke, selanjutnya adalah job connector. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, digital sekolah juga memiliki fasilitas job connector. Nah, jadi setelah teman-teman menyelesaikan pelatihan dengan baik ya, tentunya di digital sekolah secara aktif, digital sekolah akan merekomendasikan alumni kelas bootcamp dan juga mini bootcamp ke perusahaan hiring partners di digital sekolah atau perusahaan rekanan dan juga job platform melalui program yang bisa kita sebut adalah job connector. Nah, aktivitas ini dapat membantu meningkatkan penyebaran dan juga visibilitas profil alumni digital sekolah di mata para rekruter dari hiring partners, perusahaan rekanan dan juga job platform yang bekerja sama dengan digital sekolah ya, teman-teman. Nah, ini beberapa hiring partners yang ada di digital sekolah ya, teman-teman. Bisa dilihat adalah zada, ada dana, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah berikut ini adalah alumni success story ya. Oke, mungkin sebelumnya aku izin untuk stop share sebentar. Oke, untuk yang pertama ini ada Kak Aditya Rizki ya, yang sekarang sudah bekerja sebagai ad specialist di Meta ya, teman-teman. Mari kita dengar testimoni Gerika Aditya. Minta juga meminta, kayak kualifikasiasi karyawannya harus mengikuti bootcamp dulu, Kak. Ketika mereka, misalnya calon karyawan tidak mengikuti bootcamp, mereka ngerima karena aku sempat berbicara ke user juga, misalnya saat angin aku nggak ikut bootcamp, lalu aku nggak bakal masuk sampai ke interview user dan sebagainya. Jadi menurut aku, itu hal yang dasar tapi penting sih. Jadi gitu, terus juga karena aku ikut digital sekolah, jadi aku kayak tahu teori tadi dari running ads itu kayak gimana. Jadi ketika interview user pun, aku bisa belajar dulu dari PowerPoint-an dikasih dari digital sekolah untuk berbicara-bicara tentang ads gitu. Jadi aku berdua makhluk, ya apalagi. Oke, selanjutnya ini juga ada dari Kak Amelia ya, yang sekarang sudah bekerja sebagai social media specialist di salah satu perusahaan e-commerce unicorn di Indonesia. Oke, mungkin aku langsung skip aja ya teman-teman. Kemudian ini ada juga Kak Aprilia, yang sudah bekerja sebagai digital marketer di salah satu perusahaan e-commerce digital banking di Indonesia. Oke, kemudian alumni kami juga sudah diterima di beberapa company-company ya teman-teman yang sudah merekrut alumni kami. Bisa teman-teman lihat di slide, ada yang diterima di perusahaan Meta, Unilever, Shopee, Gojek, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, ini sudah bagian terakhir ya teman-teman. Mungkin ada juga teman-teman nih yang penasaran dengan metode pembayaran di Digital Sekolah. Aku akan jelaskan ya metode pembayaran yang ada di Digital Sekolah. Nah, Digital Sekolah memiliki dua pilihan pembayaran ya, yaitu pembayaran secara tunai dan juga pembayaran secara cicilan melalui financing partner kami, yaitu Dana Cita. Dengan pilihan cicilan mulai dari 3 sampai dengan 12 bulan ya teman-teman. Nah, pertama untuk pembayaran tunai atau full payment di depan bisa melalui berbagai channel pembayaran ya seperti transfer bank, virtual account, QRIS, e-wallet, kartu kredit, dan pembayaran retail melalui minimarket. Nah, untuk pembayaran, metode pembayaran yang kedua, ini adalah simulasi cicilan untuk kelas Cyber Security melalui Dana Cita ya teman-teman. Oke, khusus untuk teman-teman nih yang join acara ini, teman-teman akan mendapatkan potongan harga sebesar 4,5 juta nih. Wah, aku udah spill duluan nih teman-teman. Nah, untuk skema cicilan gimana sih? Untuk skema cicilan di Dana Cita, kita dimulai dari 3 sampai dengan 12 bulan ya, seperti yang sudah aku terangkan sebelumnya. Untuk skema cicilan 3 bulan dengan bunga 0%, teman-teman cukup membayarkan sebesar 1,1 juta aja nih teman-teman. Lalu untuk cicilan 4 bulan, teman-teman hanya perlu membayarkan 940 ribuan aja. Kemudian teman-teman hanya membayar 640 ribuan aja untuk cicilan yang 6 bulan ya teman-teman. Dan terakhir, untuk yang cicilan 12 bulan, teman-teman cukup membayar sebesar 352 ribuan aja nih teman-teman. Sangat membantukan teman-teman. Nah, untuk proses pengajuan ini itu sangat mudah ya dan juga simpel. Jadi nanti teman-teman bisa mempersiapkan KTP, bukti penghasilan, seperti silb gaji atau surat keterangan kerja atau rekening koran 3 bulan terakhir. Dan yang terakhir tentunya tagihan pembayaran dari digital sekolah ya teman-teman. Nah, setelah pengajuan disetujui oleh Dana Cita, teman-teman bisa langsung nih mengikuti kelasnya dan tentunya bisa melakukan pembayaran tagihan di bulan selanjutnya. Oke, nah mungkin sampai di sini saja nih teman-teman. Pemamparan aku terkait digital sekolah. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman nih. Terkait digital sekolah sendiri, proses pembelajarannya, jadwal kelas cyber security, itu yang paling penting ya teman-teman. Dan juga fasilitas yang akan teman-teman dapatkan ketika belajar di digital sekolah. Terima kasih sekali nih untuk perhatiannya. Silakan ya teman-teman, kalau ada pertanyaan atau masih ada yang belum clear, itu bisa langsung ditanyakan. Nah, terakhir aku mau info nih teman-teman. Jadi, kalau teman-teman tertarik dan mau gabung di kelas cyber security, teman-teman bisa mendaftar dengan promo sekolah talk. Nah, karena promo sekolah talk ini jauh lebih besar dari promo-promo yang biasa kami berikan ya teman-teman. Nah, untuk detailnya itu akan nanti disampaikan oleh Kak Intan langsung. Oke, aku kembalikan ke Kak Intan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Suroyo. Nah, gimana nih teman-teman penjelasan dari Kak Suroyo? Kalau misalnya teman-teman ada yang masih punya pertanyaan, masih bingung, mau nanya nih, kayak tadi aduh aku kelewat jadwal kelas cyber security itu paling dekat kapan sih? Nah, itu bisa banget. Langsung aja drop pertanyaannya di kolom chat box. Atau nih, karena teman-teman udah banyak banget yang on cam, bisa langsung aja raise hand untuk opening. Teman-teman bisa kok feel free untuk bertanya apapun ya tentang digital sekolah, tapi biasanya nih Kak Suroyo, pertanyaan tuh muncul kalau acaranya udah selesai. Kayak pas lagi tidur, mau tidur gitu ya, over thinking. Eh, aku lupa nih tadi mau nanya ini, tadi mau nanya itu. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya pertanyaannya baru muncul setelah, nanti pas mau tidur atau besok gitu ya, itu teman-teman tetap bisa tanya, tetap bisa konsultasi dengan tim CRO Digital School. Nah, nanti ya admin digital sekolah akan share nih di kolom chat box link untuk konsultasi. Jadi teman-teman, kalau masih penasaran nih dengan fasilitas digital sekolah, masih penasaran dengan kelas cyber security digital sekolah, itu bisa banget langsung konsultasi di kolom chat box. Oke. Sambil nunggu pertanyaan nih, tadi sempat disinggung nih sama Kak Suroyo. Katanya sih ada promo khusus. Nah, promo apa tuh? Jadi ini tuh promonya khusus untuk peserta sekolah talk aja, alias untuk teman-teman di sini nih semuanya. Karena teman-teman bisa cek nih di website visita sekolah atau di internet visita sekolah, promo ini tuh nggak ada. Karena memang khusus untuk teman-teman di sini aja. Nah, promonya itu adalah potongan harga untuk kelas mini bootcamp cyber security sampai 4,5 juta. Berlakunya sampai kapan? Berlaku sampai 31 Oktober. Gimana nih teman-teman? Udah ada muncul belum nih ide-ide pertanyaan gitu ya? Kayak aku masih bingung atau apa? Nah, itu bisa banget langsung aja drop di kolom chat box. Nah, hari di kolom chat box udah mulai rame pada perkenalan ya. Aku dari Cirebon, dari Aceh, mantap. Ada yang dari Kalimantan, dari Lampung. Nah, ini teman-teman mungkin yang tadi baru hadir gitu ya, belum sempat perkenalan diri, itu bisa banget langsung di kolom chat box nih. Kasih tau nih kegiatannya apa? Kalau misalnya mahasiswa gitu ya. Aku mahasiswa, udah misalnya di Jakarta. Itu juga gue. Oke, nah ini ada muncul pertanyaan nih, Kak Suroyo. Kita coba jawab ya. Dari Kak Max. Kak, apakah digital sekolah bekerja sama dengan BNSP? Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak Max untuk pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah digital sekolah bekerja sama dengan BNSP? Jawabannya iya ya, Kak. Digital sekolah juga bekerja sama dengan BNSP. Atau buat teman-teman yang belum tahu nih apa sih BNSP, BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, untuk saat ini di digital sekolah, kita punya sertifikasi BNSP-nya untuk kelas apa aja sih? Nah, kita punya sertifikasi BNSP untuk kelas data science, digital marketing, dan data engineering. Nah, jadi itu ya teman-teman. Kita bekerja sama dengan BNSP. Namun untuk cyber security belum ada nih teman-teman. Karena memang sepertinya belum ada skema baru di BNSP-nya sendiri. Oke, apakah menjawab Kak Max? Oke, terima kasih banyak Kak Suraya jawabannya dan terima kasih untuk Kak Max pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Kak Suraya sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Ada dari Kak Purnianto nih. Katanya berarti kita hanya investasi berapa ya kalau udah kena potongan yang sekolah-plock tadi nih Kak Suraya? Oke, mungkin aku izin show sebentar ya untuk show kembali gitu ya. Nah, ini aku infokan ulang ya teman-teman. Jadi, bisa dilihat nih teman-teman. Untuk harga normalnya kita itu ada di angka 8 juta. Tapi khusus untuk teman-teman yang bergabung di acara hari ini di sekolah-talk. Teman-teman itu akan mendapatkan potongan promo yaitu sebesar 4,5 juta. Jadi, tunanya adalah 3,5 juta. Nah, untuk cicilan sendiri kita ada cicilan 3 sampai dengan 12 bulan ya. Nah, untuk cicilan 3 bulan dengan bunga 0%, teman-teman tadi cukup membayarkan sebesar 1,1 jutaan aja ya. Lalu, untuk cicilan yang 4 bulan, teman-teman hanya membayarkan sekitar 940 ribuan aja. Kemudian, untuk yang 6 bulan, cicilan selama 6 bulan, teman-teman hanya cukup membayarkan 640 ribuan. Terakhir, untuk yang cicilan 12 bulan, teman-teman cukup membayar sebesar 352 ribuan aja nih untuk cicilan di dana cita. Oke, semoga menjawab ya, Kak Konyanto. Oke, terima kasih banyak Kak Suroyo dan terima kasih banyak Kak Konyanto atas pertanyaannya. Kalau gitu, nah, balik lagi kalau misalnya nih nanti teman-teman ada pertanyaan, itu bisa langsung aja konsultasi dengan tim CRO kita, linknya ada di kolom chatbox. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya, dan terima kasih banyak Kak Suroyo nih sudah menjelaskan mengenai digital sekolah. Kalau gitu, untuk menghemat waktu, kita akan lanjut nih ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu pembahasan topi hari ini, Hacker, Mitos, Realita, dan Peluang Karya. Untuk Mas Tikri, waktu dan tempat, aku persilahkan. Cek, cek. Selamat malam semuanya, suara saya kedengeran ya. Aman, Kak. Aman ya. Oke, thank you sambil saya nyiapin paparan. Boleh ya teman-teman, saya minta tolong kalau yang sudah punya pengalaman, pengetahuan, baca-baca tentang cyber security, hacker, ketik angka 1 di kolom chat. Tapi kalau yang belum, ketik angka 0 sambil saya nyiapin. Bentar ya. Bentar ya. Wow, rame ya. Oke, ada 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ini sebenarnya di sini ini saya lihat ada teman-teman saya yang sudah punya pengalaman, tapi dia bilang 0. Ada yang bercanda berarti. Oke deh. Kalau gitu sekali lagi saya ucapkan selamat malam. Sekarang malam ini kita bakal ngobrol tentang hacker. Ini kita santai aja. Kita santai aja karena bukan kayak saya ngajarin atau saya seperti apa enggak, tapi kayak kita saling berbagi pikiran aja. Kalau ini yang saya ketahui, kemudian ini yang saya miliki dari pengalaman saya, kita akan berbagi. Nah, kalau benar nih angka 0-nya ini dan sebagian besar adalah orang-orang yang benar-benar belum tahu tentang keamanan cyber, materi malam ini semoga bisa memberikan gambaran tentang keamanan cyber khususnya tentang salah satu profesinya, yaitu penetration tester dan hacker. Jadi malam ini kita bakal ngomongin tentang mitos, kemudian realita, dan opportunity dari kegiatan hacking. Nah, kenapa sih kita ngomongin mitos? Karena belakangan kan agak heboh dengan banyak kejadian yang terjadi. Nah, jadi orang-orang itu mulai muncul asumsi ini, oh hacker itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita bakal ngomongin yang benarnya deh. Oke, ini yang akan kita run through malam ini. Bakal ada pembahasan tentang PYORKA, kemudian hacking dan Indonesia. Kenapa ini penting? Karena supaya tidak menimbulkan mispersepsi. Kemudian kita harus tahu keamanan cyber itu seperti apa, dan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan keamanan cyber. Kemudian kalau teman-teman yang sudah punya pengalaman, tahu tentang red, blue, and purple team, nanti kita juga akan bahas. Kemudian kalau kita menjadi seorang hacker, ethical hacker atau penetration tester, itu untungnya itu apa? Kemudian nanti juga ada mini hacking demo. Kemudian ketika kita menjadi seorang penetration tester, skill-skill apa yang dibutuhkan, kita akan bahas juga. Kemudian career path-nya, dan saya akan kasih tahu apa untungnya memiliki skill di sini, bahwa kita tidak harus terikat dengan satu perusahaan tertentu atau perusahaan, tapi kita bisa memiliki usaha kita sendiri. Dan bagi kalian, bagi teman-teman yang memang tertarik untuk menjadi seorang penetration tester, ethical hacker, where and how to start. Kita akan bahas nanti terakhir. First things first. Kalau lihat gambarnya ini kayak serem banget gitu ya. Tapi ini sebenarnya diakibatkan karena belum banyak orang tahu hacker itu seperti apa, dan apa biasnya antara hacker dengan cracker. Karena nggak semua hacker itu kriminal. Maka kita akan bahas paling pertama, itu empat mitos tentang hacker, supaya nggak bias. Mitos pertama. Jadi santai aja ya. Nggak semenyeramkan itu. Hackers memiliki akses instan ke informasi manapun yang mereka inginkan. Ini adalah mitos. Karena kalau boleh dianalogikan, menjadi seorang penetration tester atau hacker, itu kayak kita mau masuk ke rumah orang, ngambil sesuatu. Saya nggak bilang maling, saya nggak bilang maling, tapi logikanya seperti itu. Kalau kita mau masuk ke rumah orang untuk mengambil sesuatu, kita harus tahu lingkungannya itu kayak gimana. Celah-celahnya itu kayak gimana. Kapan kita bisa masuk. Dan informasi apa saja yang harus kita miliki untuk kita bisa ngambil itu barang. Jadi nggak instan. Hacker melalui banyak penelitian, kalau saya bilang ya, penelitian, kemudian melakukan banyak percobaan sampai akhirnya dia berhasil. Tergantung sistemnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Kemudian seluruh hacker, itu adalah kriminal. Itu salah. Jadi ada dua sebenarnya, hacker dan cracker. Cuma cracker, ini jarang banget dibahas. Yang pasti merupakan kriminal, itu adalah cracker. Apa yang dia lakukan? Cracking. Merusak sistem. Compromising sistem. Untuk tujuan yang jelas-jelas jahat. Tapi kalau hacker, itu dibagi lagi. Ada yang white hat, ada yang gray hat, ada yang black hat. Nanti kita akan bahas. Yang memiliki motivasi jelek, itu kita sebut dengan black hat. Tapi untuk yang baik-baik, kita sebut dengan white hat. Jadi nggak semua hacker itu kriminal ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, hackers only use technological software to access information. Jadi pakai software, and that's it. Cukup. Nggak seperti itu. Terkadang butuh juga pendekatan-pendekatan yang sifatnya konvensional. Kemudian, to be genius is a must. Jadi, kalau kita menjadi seorang hacker, kita harus jadi seorang genius. Hanya genius yang bisa mengerti tahapan-tahapan untuk hacking, untuk penetration testing. Itu mitos. Karena dengan banyaknya informasi, akses informasi, kita bisa dapatkan itu. Dan sekarang ini trennya untuk melakukan penetration testing di level awal, di level basic, sampai mungkin intermediate bawah. Itu kita nggak harus meneliti sendiri. Tapi udah banyak banget yang nge-share gimana caranya, kita tinggal ngikutin. Oke. Itu mitos tentang hacker. Lanjut. Kita bahas yang paling jelas deh. Jorka's Cases Question Boxes. Ini udah, ini ya, kita familiar banget sama beberapa minggu belakangan sama avatar ini. So, ada tiga pertanyaan yang akan saya bahas di awal. Who is Jorka? Kemudian, is Jorka a he, she, or they? Cewek, cowok, apa mereka nih? Kemudian, apakah Jorka ini white, gray, atau black hat hacker? Jadi, teman-teman, kalau seorang hacker lah kita bilang, seorang hacker sudah berani atau cracker, hacker atau cracker, sudah berani mengekspos dirinya ke publik, berarti itu dia sudah melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan jejak. Kayak kalau kita udah berani pamer gitu ya, dia udah yakin kayak susah nih nangkep gue, nggak bisa nih nangkep gue yang seperti itu. Sehingga, kalau ditanya siapa dia, siapa yang bisa jawab? Kecuali teman-teman komunitas yang memang mungkin dekat. Dan belum ada yang tahu juga yang bisa memastikan apakah dia orang Indonesia atau bukan. Apakah dia ini perempuan, ataukah laki-laki, ataukah sekelompok orang, itu nggak bisa dipastikan. Kemudian, apakah dia ini white, gray, atau black? Cuma ini yang bisa dipastikan. Karena bedanya adalah kalau white ini dia baik. Dia melakukan analisa, menemukan kerentanan untuk dilaporkan. Kemudian, gray ini dia ada di tengah-tengah, sementara black itu adalah yang untuk kepentingannya sendiri. Jadi, black hat hacker itu biasanya memiliki empat motivasi. Sorry, salah. Jadi, hacker pada umumnya itu punya empat motivasi. sekalian kita bahas apa pertanyaan keempat. Apa sih motivasi dibalik tindakannya Biorka? Jadi, pada umumnya ada empat motivasi, yaitu yang pertama M, money. Yang kedua, E, ideology. Kemudian, C, compromise. Dan yang terakhir adalah E, ego. Jadi, mice. Singkatannya itu mice. Kalau kita lihat sekarang Biorka, jelas money. Ada motivasinya dia money. Karena dia menjual data. Apapun, uang itu akan dipakai untuk apapun, tapi jelas sudah kelihatan. Dia mengambil data, kemudian data itu dijual. Motivasi uang. Oke, checklist satu. Ideology. Tidak kelihatan sih kalau dari ngikutin kasus-kasusnya, itu secara ideologi tidak kelihatan. Apakah dia ini mendukung ideologi tertentu atau apa. Jadi, kita X saja untuk yang ideologi. Kemudian, C, compromise. Untuk compromising system. Well, kalau dilihat dari data-datanya ya, yang punya data-data itu bukan cuma Biorka. Dan teman-teman banyak juga yang ngobrolin, pakar-pakar juga bilang, walaupun data-datanya itu sudah dibilang valid yang dibocorkan oleh Biorka, tapi itu juga sudah pernah dijual oleh hacker lain sebelum dibocorkan oleh Biorka. Jadi, kalau compromise, ya kita bisa dibilang 50-50 lah. Dia memiliki tujuan untuk itu. Kemudian, Ego. Kalau ego, menurut saya, pribadi, dia memang mendapatkan panggung. Mendapatkan panggung di semua kejadian ini. Jadi, apakah dia senang, apakah dia tidak. Kalau dari tindakannya sih ya, dia cukup menikmati panggung itu. Jadi, kita centang juga tentang ego. Jadi, motivasi dia ada uang, kemudian ada compromising system, dan ego-nya. Panggung. Menjadi terkenal, kalau kita bilang. Kemudian, was the action legal? Ini legal apa enggak? Jawabannya jelas enggak. Kalau untuk di Indonesia, dia sudah melanggar UU ITE. Ada kegiatan-kegiatan hacking yang boleh dilakukan yang tidak melanggar UU ITE. Itu adalah penetration tester. Nanti kita akan bahas. tapi yang jelas, apa yang dilakukan oleh Biorka itu ilegal. Bagaimana cara memvalidasi, kan banyak tuh ya, akun-akun yang muncul bilang Biorka gitu. Bagaimana cara memvalidasi bahwa ini adalah dia. Itu tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Tapi kalau memvalidasi bahwa dulu Biorka sudah, dia kan punya track record. Dia punya track record di tahun 2021, dia juga pernah membocorkan beberapa data. Kalau kita mulai dari sana, bahwa Biorka kita sudah tahu pernah punya data KPU, kemudian di data yang terakhir dia bocoran juga ada data KPU. Bisa jadi kita validasi, oh ya, dia benar Biorka. Tapi berapa persen itu enggak 100% juga. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah seberapa buruk sih kebocoran ini. Yang jadi pertanyaan adalah bukan cuma seberapa buruk. Tapi sebelum kita jawab itu, kita harus tanya siapa saja yang terlibat. Terlibat dalam artian data-data yang dibocorkan itu adalah data-data masyarakat Indonesia. Dan kalau ini jatuh ke tangan orang yang tidak memiliki ini ya, ibaratnya yang egois, orang jahat lah kita bilang. Data-data itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja, termasuk untuk blackmailing, dengan kemampuan data analisis yang bagus, mungkin mereka bisa, kalau mereka punya kemampuan data analitik yang bagus, mereka punya data Nika, mereka punya data nomor telepon, mereka punya data nama, ada juga plat nomor dihubung-hubungin itu bisa lebih hebat daripada keluarga sendiri mungkin. Mereka bahkan bisa tahu lebih dalam tentang diri kita sendiri. Jadi kalau menurut saya seberapa buruk kejadian ini, menurut saya ini bisa buruk dan bisa menjadi buruk banget. Kemudian, can Bjorka be caught? Bisa ditangkep apa enggak? Pertanyaan ini sangat sulit. Kalau jujur-jujuran saja dengan kapasitas dengan kapasitasnya pemerintah sekarang, cukup sulit. Kita bisa lihat upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi belum juga berhasil menangkap Bjorka bahkan masih sempat beraksi. Mungkin bisa ditangkep kalau dibantu sama Amerika, who knows? Tapi yang paling penting adalah pertanyaan ke sembilan, teman-teman. Bagaimana kita seharusnya merespon kondisi ini? Saya bilangnya drama karena kayak terlalu banyak respon, terlalu banyak intrik. Nah, lesson learned. Ini yang harus jadi kita ubah ubah paradigmanya memandang kondisi ini. Teman-teman pernah dengar enggak? Addressing the elephant in the room. Kalau kita ada di sebuah ruangan, kemudian di sana ada gajah. Orang normal sudah pasti bisa melihat gajahnya. gajahnya. Nah, kalau di kondisi ini, di kasus ini, gajahnya itu apa sih? Gajahnya itu adalah kesadaran keamanan cyber, kesadaran keamanan informasi yang kurang, kalau saya bilang. Bukan cuma di pemerintah, bukan cuma di penyelenggara sistem elektroniknya saja, tapi di masyarakat kita juga. Mau enggak mau kita harus akuin sih. Saya juga, walaupun saya praktisi di bidang ini, beberapa kali saya juga lolos. Kita dipaksa untuk menyerahkan informasi pribadi, kalau enggak, kita enggak bisa mengakses sesuatu, kita enggak bisa masuk ke dalam gedung, kita enggak bisa menggunakan layanan aplikasi tertentu. Nah, ini menjadi PR. Ini menjadi PR. Tapi yang jelas, hal yang pasti, Indonesia memang masih kurang banget kalau ngomongin keamanan cybernya. Dan ini bukan PR satu pihak, mau itu pelaku usahanya, industri, pemerintahnya, kita sebagai masyarakat, praktisi-praktisi, para peneliti di akademis, itu semua harus bahu-membahu kalau menurut saya untuk menyelesaikan masalah ini supaya enggak terulang lagi. Oke. Jadi, kita sudah ngobrolin banyak gitu ya, tapi banyak dari teman-teman yang benar-benar baru tentang cyber security. Saya mau kasih ilustrasi. Kenalin, ini teman saya, namanya Lisa. si Lisa demen banget belanja di e-commerce. Namanya Mokopedia, kita bilang deh. Nah, karena Lisa ini yakin dia akan balik lagi, balik lagi untuk belanja di Mokopedia, jadi itu credentials dia disimpan, disimpan di servernya Mokopedia, dikasih. Namanya dia siapa, detail pembayarannya, dia kasih. Taruh di sana tuh. kemudian, suatu hari, si Lisa dapat email. Isi emailnya itu voucher dari Mokopedia. 70 persen, 80 persen. Siapa enggak tergiur sama voucher kayak gitu. Nah, tapi untuk pakai voucher, dia harus ngasih kredensial dia, validasi. Dia harus melakukan verifikasi. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah belajar tentang keamanan cyber, pasti tahu ini arahnya kemana. Tapi bagi teman-teman yang belum, coba dipikir, kira-kira ada yang janggal apa enggak. Karena saya kasih tahu nih, kondisi ini ada dua. Ini bisa membuka faktor ancaman bagi si Lisa. Faktor ancaman seperti apa, Kak? Dia tuh enggak tahu bahwa apa yang dia lakukan barusan itu membuka itu adalah celah-celah keamanan. sampai suatu hari dia kaget karena ada uang 10 ribu dolar di debit dari rekening dia. Terus, kok bisa? Bagi teman-teman yang sudah belajar keamanan cyber, pasti tahu kalau ini email yang tadi itu adalah email palsu yang dibuat oleh hacker ditargetkan untuk si Lisa. Karena si hacker tahu bahwa si Lisa itu memiliki akun di Mokopedia dan suka belanja di Mokopedia jadi dia memberikan email palsu yang isinya voucher. Kemudian ketika si Lisa memberikan kredensial tadi, itu kredensial bukan ke Mokopedia tapi ke si hacker. Nah, cyber security itu gampangnya dipakai untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Kok bisa, Kak? Kok cyber security bisa mengatasi hal-hal seperti ini? Karena yang namanya cyber security itu dipakai untuk melindungi bukan cuma dari sisi teknologinya yang harus aman, tapi dari kecerdasan orangnya juga. Kemudian dari sisi peraturan-peraturan sama prosedur-prosedur dalam penggunaan sistem. Itu juga dibahas dalam cyber security. Untuk apa? Mengamankan komponen, mengamankan network, jaringan, mengamankan data dan informasi, atau mengamankan program komputer. Sehingga kalau ada hacker mau melakukan suatu tindak kejahatan terhadap salah satu komponen ini, dia akan kesulitan. Atau dia nggak bisa. Paling nggak, dia akan kesulitan. Itu yang dilakukan. dilakukan oleh cyber security. Kalau kita ngomong lagi tentang Lisa tadi, faktor-faktor ancaman apa saja sih yang terbuka bagi Lisa? Di antaranya ada malware attack. Teman-teman sudah sering dengar malware. Malicious software. Itu adalah program komputer yang memang sengaja didesain untuk melakukan kejahatan. Dan biasanya ini malware seringnya itu disisipkan dalam file. Kemudian phishing attack. Seperti yang tadi saya ilustrasikan. Kemudian man in the middle attack. Ada orang ketiga di antara kita. Orang antara kita dan server. Jadi dia melakukan sesuatu untuk mengetahui apa sih yang kita komunikasikan. Apa yang dikomunikasikan si Lisa dengan server. Kemudian ada juga password attack. Tapi ini bukan bukan cuma 4 ini attack factor di cyber security yang dibahas di cyber security. Banyak. Tapi ini yang umum. Nanti kita akan demo-kan beberapa untuk memperlihatkan pada teman-teman bahwa oh ini benar-benar bisa dilakukan dan tidak sesusah itu untuk melakukannya. Stay tuned. Kalau kita ngomongin cyber security tadi saya sudah bilang ada people proses teknologi. teknologinya harus bagus orangnya harus cakap kemudian regulasi peraturan prosedurnya itu harus cukup. Jadi ya cyber security ini merujuk referensi yang saya ambil dari cyber security body of knowledge itu membahas mulai dari human organizational kemudian regulatory aspect kemudian attack and defense. Jadi ngomongin cyber security itu bukan cuma hacking dan defensing bukan cuma tentang forensik misalkan bukan cuma kayak gitu tapi banyak cyber security itu luas banget. Kemudian termasuk sistem security termasuk juga infrastructure security dan keamanan platform. Jadi teman-teman bisa lihat nih potensi cyber security ini ini berapa banyak pekerjaan yang bisa dibuka cuma dengan cyber security. Ada yang nanti jadi ahli manajemen risiko ada yang jadi ahli pelatihan ada yang ahli hacking mungkin ada yang ahli forensik ada yang ahli hardening sistem macam-macam. Ada juga yang namanya security operation center tapi itu area lain kita nggak akan bahas lebih banyak. Tapi poinnya adalah ini area luas banget dan nanti demandnya demandnya juga itu sangat banyak. Di antara banyak pekerjaan itu teman-teman ada pembagian yang menurut saya ini paling gampang untuk ditangkep untuk dicernah jadi pekerjaan cyber security itu dibagi jadi tiga ada yang red ada yang blue ada yang purple kalau red itu dia fokusnya menyerang jadi kegiatan itu ethical hacking penetration testing black box testing social engineering sampai vulnerability exploitation jadi dia nyerang 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 kalau yang blue team dia itu defense 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 jadi dia bahas tentang keamanan infrastruktur pengendalian damage kemudian incident response kemudian operational security dan lain-lain sampai forensik juga di sana di antara kedua itu ada juga yang namanya purple team eh ini suara saya bergema ya iya mas cek cek udah-udah udah gak ya udah gak bergema ya nah jadi oke saya lanjut ya di antara dua itu red dan blue ada yang menengahi yaitu purple dia ini kalau dibilang red enggak dibilang blue enggak juga tapi dia memiliki pengetahuan di antara keduanya karena apa yang dia lakukan dia itu memikirkan bagaimana mengkolaborasikan keduanya sehingga memperoleh postur keamanan yang lebih baik gitu rata-rata orang purple ini udah ada di manajemen jadi manajemen middle sampai ke atas nah tapi khusus di malam ini kita bakal lebih banyak ngomongin tentang red karena kelas cyber security yang dipunya digital sekolah ini adalah temanya ace in bug hunting bagaimana kita bisa melakukan penetration testing nah kalau ngomongin di Indonesia di Indonesia itu sebenarnya udah ada yang namanya peta okupasi keamanan cyber gitu ya ini adalah pemetaan semua pekerjaan terkait keamanan cyber guys jadi itu ya ada yang pekerjaannya manajer jaringan ada yang kerjanya sosialisasi ini cyber security awareness lead officer tuh sosialisasi kerjanya terus ada yang kerjanya ngaudit sebagai auditor keamanan informasi ada yang sebagai penetration tester atau threat hunter bla 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 kebawah ada yang sebagai teknisi perangkat keras kriptografi apa itu kriptografi itu nanti kita gak bahas lebih dalam disini tapi kita akan bahas lebih dalam tentang penetration tester dan threat hunter karena itu kalau ngeliat animonya ya dibanding red blue diantara red blue sama purple paling seksi itu red kenapa karena red itu kasaran ngomongnya itu cepat dapet duitnya kita gak harus terikat sama satu perusahaan tertentu untuk mendapatkan penghasilan nah ini adalah cuma gambaran aja ada top five red team companies ini ada wiscure app ada red team security red scan sainex sama isekforte ini saya gak elaborasi lebih banyak saya mau hemat waktu untuk demo oke penetration testing jadi apa sih itu yang dilakukan oleh seorang penetration tester basically penetration tester itu memahami mencoba memahami bagaimana sih kita itu akan diserang dan bagaimana kemungkinan kita akan diserang itu yang dipikirkan oleh penetration tester sehingga dia akan mencoba misinya adalah hack ke sebuah sistem yang spesifik sebuah sistem tertentu coba masuk ke sana membocorkan database menemukan sistem yang dapat di-hack dan kemudian melaporkan itu melaporkan kenapa saya highlight warna merah karena itulah yang akan membedakan tindakan kita ini legal atau ilegal pertanyaannya wait is this legal or not kalau ini akan disebut legal kalau kita menjadi seorang ethical hacker jadi kita melakukan penetration testing kita meng-hack sebuah sistem untuk kemudian dilaporkan atas seizin si pemilik sistem cuma kalau sekarang praktiknya di Indonesia sih bebas siapa aja boleh melakukan karena pengaturannya belum sebegitu ketat siapa aja boleh melakukan once kita nemukan kerentanan kita laporkan tapi mungkin ada juga negara yang pokoknya kalau kita mau melakukan penetration testing sebuah sistem harus dapat izin sama perusahaannya saya gak tahu apakah Indonesia akan mengarah ke sana tapi kalau mengarahnya ke sana nanti itu regulasi berarti kita kalau mau cek keamanan Tokopedia harus izin dulu kita kirim email dulu Tokopedia boleh saya coba sistemmu mencari kerentanan tapi kayaknya less likely sih yang melaporkan kerentanan yang ditemukan itu disebut white hat sementara dua yang lainnya gray dan black itu cenderung tidak melaporkan temuannya tapi dipakai untuk dirinya sendiri apakah nanti disimpan untuk blackmailing siap-siap kayak nyimpan peluru tau gak tunggu aja nih lu jangan macem-macem kalau lu macem-macem gua buka itu udah gray tapi kalau black itu dia benar-benar untuk kepentingannya sendiri entah untuk ego cari panggung entah untuk dapet duit dijual itu data dan lain-lain penetration tester job trend ini kita spesifik ini saya dapet data dari on jig tapi kalau saya lihat ini juga sebarannya kurang bagus karena ada beberapa nama pekerjaan yang sebenarnya itu melakukan penetration testing jadi saya highlight beberapa pekerjaan itu mulai dari information security analyst sampai yang paling kanan IT security consultant itu juga melakukan penetration testing pada kenyataannya jadi kalau digabung mulai dari information security analyst yang sebelah kiri sampai IT security consultant yang paling kanan segitu demandnya untuk penetration tester kasarnya berhitung kita bisa bilang seperti itu ini apa menandakan bahwa kebutuhannya itu tinggi animonya itu tinggi dan terlebih lagi kalau menurut saya penetration tester itu spesial guys spesialnya apa karena kalau kita lihat piramida ini dilihat dari bawah itu entry level kemudian di atasnya ada individual contributor sampai ujung-ujungnya dia jadi CISO chief information security officer yang ngebuat spesial itu adalah individual contributor ini yang membuat seorang yang memiliki pengetahuan tentang penetration testing itu gak harus terikat sama sebuah perusahaan tertentu untuk mendapatkan uang apa yang dia lakukan bug hunting nanti kita bahas lebih banyak ini adalah gambaran gambaran penghasilan yang bisa diperoleh oleh seorang penetration tester ketika menjadi residence di perusahaan di Indonesia gajinya itu ranging mulai dari 3,5 juta paling kecil 3,5 juta sampai ada yang berani bayar 25 juta per bulan ini saya ngambil dari cleanse dan saya searching penetration tester itu ada 2470 lawangan pekerjaan kalau kita jadi residence nah tapi kalau kita memiliki kemampuan penetration testing kita gak harus menjadi residence yang bekerja di perusahaan Indonesia karena pengetahuannya ilmu pengetahuannya skillnya itu dapat dipakai secara global dan langsung bahkan data ini menyebutkan bahwa ini kalau saya bilang gaji seorang penetration tester itu gak ngotak karena adanya keterbatasan orang yang memiliki keahlian itu dan benar-benar mendalami di bidang itu sehingga harganya itu ya terserah kita kita maunya gimana jadi trennya itu kayak gini nih misalkan bank A kena kasus bank A kena kasus udah kesana sini gak selesai-selesai juga akhirnya cari seorang hacker yang jago untuk sebagai consultant tapi si hacker itu udah tau orang saya pilihan terakhir yaudah saya pasang harga sekian saya bantu kalau enggak enggak makanya ini harganya kalau saya bilang enggak ngotak bahkan kalau di luar seorang penetration tester itu bisa mendapatkan penghasilan dalam satu tahun itu sampai 500 ribu dolar 500 ribu dolar itu kayak hampir 8 miliar tau enggak kalau sekarang nah 500 ribu dolar ini disebabkan karena tadi harganya suka-suka kemudian di luar itu dia bisa melakukan kegiatan sendiri untuk mendapatkan uang jadi kayak di dunia ini kan ada banyak banget sistem yaudah kita cari kerentanan di sistem manapun dan sudah banyak platform yang memfasilitasi hal tersebut bug hunting platform teman-teman bisa buka ada yang namanya hacker one ada yang namanya bug crowd hack property yes we hack sampai integrity kalau teman-teman akses platform ini itu mudahnya kayak gini teman-teman mendaftar di sana sorry ini adalah sebuah platform yang menghubungkan antara penetration tester dengan perusahaan jadi perusahaan-perusahaan itu dia register ke platform ini untuk bilang gini eh kalau kalian memiliki kemampuan untuk menemukan kerentanan di sistem saya saya akan membayarnya sekian itu si perusahaan nah si penetration tester yang pribadi ini yang individual mereka bilang eh gue berhasil nih tolong ya hubungin misalkan ke siapa ke meta gitu eh gue dapet nih dapet kerentanan di meta tolong dihubungin dicek nah ketika itu benar kerentanannya tervalidasi maka dia akan mendapatkan price hadiah hadiah itu biasanya uang tapi kalau di Indonesia ada yang ngasih uang ada yang ngasih sertifikat biasanya atau merchandise dan lain-lain nah sekarang kalau penasaran emang berapa besar sih kak yang biasanya mereka kasih yuk kita cek bug crowd bug crowd itu ada perusahaan yang memberikan untuk satu temuan mulai dari 100 dolar sampai 50 ribu dolar jadi kalau namanya temuan ibaratnya kita nemuin hal kecil dan hal besar kalau kita menemukan kerentanan yang remeh temeh mungkin dikasih duit buat ngopi-ngopi di Starbucks tapi kalau kita menemukan kerentanan yang bisa membahayakan perusahaannya well daripada perusahaannya kenapa-napa mending dia bayar mahal kayak gitu 50 ribu dolar teman-teman hitung sendiri berapa itu itu satu kerentanan di bug crowd tapi mungkin di bug crowd ada yang lebih mahal lagi cek berikutnya di hacker one ini kalau saya ngasih judulnya itu super duper fantastic price bug hunter jadi ada OpenSea salah satu platform ini NFT dan blockchain mereka itu bisa memberikan hadiah untuk satu temuan mulai dari 50 ribu dolar sampai 3 juta dolar ini kalau saya bilang gak ngotak karena once teman-teman nih gak tahu ya ada nanti salah satu diantara teman-teman yang disini ikut kelas digital sekolah ace in bug hunting benar-benar serius kemudian dapat sebuah kerentanan yang benar-benar fatal bagi sistem mereka dan dikasih itu 3 juta dolar itu kayak udah 46 miliar itu kayak udah tinggal ngongkang-ngongkang kaki itu itu satu kalau menemukan dua siapa tahu makanya ahli di bidang ini kalau teman-teman lihat kayak gaya hidupnya banyak yang sesukanya jadi kayak ya mereka tahu bagaimana cara mendapatkan uang dengan keahlian yang mereka miliki jadi ya mereka nyaman dengan itu mereka terus meningkatkan pengetahuan-pengetahuan mereka mereka terus update which is a good thing oke daripada lama-lama lagi saya mau kasih demo terutama ini bagi teman-teman yang benar-benar baru supaya ada gambaran emang sepertinya kayak kayak gimana sih ini seorang hacker itu melakukan kegiatan gitu ya tapi ini saya coba ulang dulu ini kelihatan gak oh gak kelihatan ya saya ulang share screen ya supaya teman-teman bisa lihat saya hovering kemana-mana aja stop ini kelihatan ya oke jadi ada ada sebuah situs ini teman-teman bisa pakai itu namanya hack this site situs ini tuh bisa dipakai sama teman-teman untuk belajar hacking kasarnya dia punya kasus mulai dari basic sampai realistik ada application dan ada programming kita mulai dari yang basic ini masih ada waktu gak ya oh masih ada kita punya waktu sampai jam 20.40 kita buat ngobrol oh harus login dulu sebentar ya oke jadi teman-teman ini kita akan demokan apa yang disajikan oleh website hack this site kalau kita mau belajar tentang hacking kita mulai dari yang basic satu dulu aja misalkan nih teman-teman dihadapkan dengan sebuah sistem disuruh masukin password ada sistem disuruh nyari password nah hal yang bisa kita pelajari dari sini adalah ini sekalian biar buat teman-teman juga ya jadi kalau teman-teman berhadapan dengan sebuah website itu bukan berhadapan dengan gambar secara langsung jadi dengan apa yang kita lihat ini ini sebenarnya merupakan baris kode yang ditulis dengan HTML atau Hypertext Markup Language nah pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membaca kode-kode itu gitu kan nah kalau saya pakai browser Firefox itu caranya tinggal klik kanan kemudian ada view page source nah ini kita bisa lihat source code dari website ini dari halaman yang kita lihat nah disini membutuhkan sedikit pengetahuan tentang HTML jadi ini ada head gitu ya ada struktur dari HTML itu ada head ini buka head terus somewhere di bawah ini pasti ada head tutup gitu ya dan apapun yang ada di dalam head itu nggak kebaca yang kebaca itu adalah yang ada di dalam body yang ada di dalam body nah untuk di hack this site ini di basic 1 kita diminta untuk mempelajari tentang HTML dan mencari passwordnya dari sana gitu ya so untuk membuat hidup lebih mudah kita search aja password password nah disini ada the first few levels are extremely easy passwordnya is ini oke kita dapat di sini kemudian kita masukkan submit congrats selesai nah apa yang bisa kita pelajari ini memang mudah banget gitu kan ya tapi untuk orang yang nggak tahu bagaimana cara melihat line-line tadi itu akan sangat susah nah bagi sistem gitu ya kalau yang udah sekarang gitu kayaknya sih nggak ada yang taruh passwordnya kayak gitu di line itu ditaruh passwordnya nggak ada tapi bagi mungkin kita menemukan sistem yang benar-benar dikembangkan dengan buruk who knows ada yang seperti itu next oke misalkan ada studi kasus nih seorang network security engineer gitu ya network security engineer sudah memiliki sistem gitu ya kita dihadapkan dengan sistem nah kemudian sistem itu logikanya kayak gini kalau orang masukin username kalau orang masukin password password itu akan dibandingkan dalam jadi kan kita register nih ya kita register kita register ada username dan password nah password-password ini disimpan dalam sebuah file disimpan dalam sebuah file di server somewhere di server gitu ya nah dan logikanya adalah kalau kita input password disini apapun itu akan dibandingkan dengan apa yang ada di dalam file tersebut nah tapi studi kasusnya disini si engineernya itu lupa upload filenya sehingga apa yang terjadi misalkan password kita aslinya adalah 12345678 gitu ya sebenarnya itu password yang benar gitu tapi error karena apa security engineernya lupa lupa nge-upload text-nya filenya sehingga gak ada yang untuk dibandingkan nah ini berarti kan apa ini kesalahan dari si engineernya gitu ya nah sekarang pertanyaannya kalau dia lupa jadi apa dong kalau kita masukin sesuatu disini apa dong yang dibandingkan oleh sistem jawabannya adalah tidak ada jadi karena tidak ada apa yang harus kita lakukan untuk masuk ke dalam sistem yaudah kosongin aja submit congrats berhasil kita berhasil masuk apa lagi yang kita pelajari jadi dalam mengembangkan sistem ya benar-benar harus hati-hati kalau ada orang ada programmer yang mengembangkan sistemnya dan dia lupa nge-upload file tadi file TXT biasanya ya orang gak butuh masukin username password itu dia cuma butuh masukin usernamenya kemudian passwordnya kosongin aja karena sistem akan membaca true or false benar apa enggak gitu dan karena kosong ya masukin kosong kita bisa masuk itu pelajaran kedua terus ini belum yang serunya nanti nanti setelah ini kita akan belajar skenario yang realistik ini kan kayak gak realistik gitu ya karena di zaman seperti ini udah banyak developer yang pintar-pintar less likely lah ada keteledoran yang kayak tadi itu nah kalau ini sekarang oke misalkan si engineer yang tadi inget nih dia masukin filenya itu ke dalam servernya gitu ya udah ada disana dia sudah inget nah jadi ketika kita klik submit kosong error gak bisa nah pertanyaannya adalah bagaimana cara kita masuk nah untuk tahu disini kita harus coba-coba kita harus coba-coba nah kalau kita memiliki pengetahuan tentang HTML itu adalah titik awal yang paling enak buat memulai jadi apa yang harus kita lakukan lihat page source-nya lihat kita mau cari apa ya ini kan banyak banget jumbled-jumbled ya ada ada head body dan lain-lain nah tapi yang ingin kita lihat itu adalah ini kan password gitu ya dan ada submit disini kita tahu nih apa yang mau kita cari yaudah kita lihat page source-nya password misalkan kita cari lagi password oke ini password this time network security same remember to upload the file blablabla itu adalah kata-kata yang ini ya nah this time network security same blablabla kemudian di bawahnya ada password ada box ada submit nah ini kalau teman-teman lihat itu adalah merupakan sebuah form ini kalau teman-teman belum belum tahu apa itu form membutuhkan ya ini ya pengetahuan basic tentang HTML tapi kalau enggak tahu enggak masalah nanti di kelas kita akan belajar form jadi di form itu dia menggunakan metode post jadi kita harus memasukkan sesuatu kita harus memasukkan sesuatu apa yang dimasukkan password kemudian apa yang dilakukan dia akan membandingkan password yang kita masukkan dengan file dengan sebuah file kalau kita lihat di sini input hidden nah karena dia ada hidden makanya kalau kita masukin di sini kita ketikin apapun itu enggak akan keluar kata-kata yang kita ketikkan tapi bulat-bulat kayak gini karena dia hidden nah disini kita lihat ada password.php ada password.php nah jadi teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan ini kita itu harus tahu satu hal lagi yang namanya directory transversal jadi apa yang kita lihat di website ini itu bukan satu-satunya hal yang bisa kita lihat teorinya kayak gitu teman-teman nah maksudnya apakah ini saya enggak bisa lihat oke ini kalau kita lihat di address yang disini itu ada hack this site ada .org ada mission ada basic tiga nah berarti somewhere di sistem di server mereka ini file untuk memperlihatkan halaman ini itu ada di dalam folder mission kemudian folder mission itu memiliki folder lagi di dalamnya namanya basic kemudian di dalam basic itu ada folder lagi namanya tiga nah di dalam tiga itu ada apa aja nah kayak tadi kita udah lihat nih dari page source nya tadi mana password password kita lihat bahwa halaman itu bernama index.php jadi sebenarnya lengkapnya lengkapnya ini sorry mana dia tadi basic tiga nah lengkapnya alamat ini itu adalah sorry ini kayak mengganggu oke lengkapnya alamat ini itu adalah index.php ini halaman itu nah tapi tadi dari page source kita lihat ada satu lagi nih password.php nah kalau kita cari dari sini bagaimana caranya kita mengarah ke file itu yaudah tinggal kita ketik aja apa yang akan terjadi kalau kita ketik ini menjadi password.php ternyata ada password di dalamnya kita copy kemudian balik kita masukin congrats selesai apa lagi yang kita pelajarin teman-teman keteledoran gitu ya misalkan ada seorang programmer yang melakukan yang membuat programnya demikian sehingga tadi namanya itu kelihatan nama filenya kelihatan ya orang bisa mengakses gitu aja tapi itu bukan praktik terbaik dalam membuat sebuah program gitu ya banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dan ini kalau teman-teman belajar jadi seorang web developer itu juga akan diperhatikan bagaimana membuat website yang baik sehingga celah-celah yang tadi itu gak kebuka oke itu bosan kayaknya kalau kita latihan yang basic-basic kita ngobrolin sesuatu yang realistik aja deh studi kasus yang realistik ya ini yang paling awal deh jadi ini studi kasusnya teman-teman misalkan nih kita temannya Aril gitu ya Aril bukan Aril yang terkenal itu Aril pokoknya Aril nah si Aril ini dia punya taruhan sama temannya namanya Junaedi gitu deh jadi di dunia mereka di dunia mereka gitu ya ada sebuah website review band ini kalau kita lihat disini ada website review band namanya Uncle Arnold's Local Band Review Page nah si Aril sama Junaedi itu taruhan si Aril bilang oh gue bisa nih akhir tahun pokoknya band gue itu nomor satu nomor satu di reviewnya si Uncle Arnold ini nah dia taruhan bilang lah satu juta gitu ya kata si Aril terus si Junaedi bilang alah pokoknya kalau lo gak berhasil lo bayar satu juta ke gue ya kalau lo berhasil gue kasih lo satu juta kemudian di lalahnya teman kita si Aril itu anggota bandnya meninggal bilang lah meninggal ada dua anggota meninggal kalau setiap kasusnya seperti itu sehingga dia gak bisa perform kalau dia gak bisa perform gimana caranya bandnya bisa naik ya kan gak mungkin tapi si Junaedi ngotot ngotot tuh temen tetep wah pokoknya taruhannya harus tetep jalan nih karena gue tau juga tuh temennya udah meninggal jadi gue pasti menang pengen cuan dia kayak cuan gak ada perasaan kayak gitu nah kemudian si Aril minta tolong nih sama kita eh bro lu kan ini ya jago kan ya tentang teknologi-teknologi lu bisa hacking kan bantuin gue dong bikin band gue jadi nomor satu nah bandnya Aril itu apa bandnya Aril itu Raging Inferno oke sekarang kita sebagai penetration tester kita sebagai hacker lah kita bilang oke apa yang bisa kita lakukan kita pelajari itu website-nya kalau dilihat dari dari website ini penilaian jadi ini ada Imposing Republic itu dia yang paling atas ada 3 spins 5 itu ditentukan berdasarkan rata-rata rating yang dikasih ke band itu Imposing Republic itu ada 23 ya nilainya 3 spins ada 4, sekian kemudian sampai Raging Inferno itu paling bawah 2,3 untuk nge-vote itu orang itu bisa ngasih rate 1, 2, 3, 4, 5 sampai sampai 5 ya maksimal ya kemudian dia nge-vote gitu di klik nah berarti kan pertanyaannya Raging Inferno harus dapat vote gitu ya cuma kan dia nggak bisa perform jadi mungkin orang akan vote 1 atau orang akan vote 2 nah apa yang bisa kita lakukan kembali lagi hal pertama yang harus kita lakukan kalau kita pengen nyari-nyari sesuatu kita main ke page source kalau kita pakai Firefox caranya itu tinggal klik kanan klik kanan kemudian view page source atau kita bisa inspect inspect nah dengan inspecting itu kita akan melihat kita akan melihat page source-nya seperti ini nah ini kalau ini oh ini karena gini ya karena sistemnya dibuat hidden jadi kita harus klik untuk buka-buka itu ada di sini kita bisa buka-buka nah kalau kita lihat di sini Raging Inferno ya band-nya si Ariel ya itu kita buka ini Raging Inferno oke kemudian this is self-proclaimed hardcore nah ini kata-katanya nih ini kalau kata-katanya ini kita ubah ya yang di atas juga berubah kemudian ada form oke kemudian dalam form A ini ketemu nih jadi di sini kan ada tempat kita nge-vote ya kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya kemudian kita bisa klik vote nah ternyata sistem ini dibuat oleh programmernya kelihatan nih seperti ini nah kalau kita baca di sini ini teman-teman butuh pengetahuan tentang HTML tapi nanti kita akan belajar yang simple-simple option value 1 dalam tanda petik 2 kemudian yang ada di dalam kurang lebih ini ini adalah yang ada di dalam 1, 2, 3 yang ada di dalam tanda panah-panah itu itu adalah apa yang terlihat di sini jadi kalau itu kita ubah misalkan 1 nih kita ubah jadi 10 2 kita ubah jadi 20 gitu ya dia akan berdampak ke website-nya nih 10 oh ini masih jadi 10 oke 10, 10, 3, 4, 5 nah cuma apakah ini solusinya kan enggak kalau kita ubah seperti itu maka akan ketahuan bahwa si Ariel melakukan kecurangan ayo kita lihat lagi kita balikin kita balikin ini ke 1 kemudian ini ke 2 kita lihat yang di dalam ini value 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah nilai yang benar-benar akan diteruskan oleh sistem keperhitungan nah jadi apa yang perlu kita lakukan kita ubah aja nih value yang di sini jadi berapa 100 jadi berapa ini 200 3-nya jadi 300 4-nya jadi 400 5-nya jadi 500 nah jadi apa yang kelihatan di sini itu tetap sama 1, 2, 3, 4, 5 tapi ketika misalkan nih orang itu karena dia enggak perform dikasih nilai 1 gitu ya dan ketika dia vote 1 maka yang masuk itu bukan angka 1 tapi angka 100 seperti itu itu apa lagi yang kita bisa pelajari yaitu programmer sebuah website itu benar-benar harus memperhatikan detail yang tadi jangan sampai celah seperti itu terbuka nah kita sebagai seorang penetration tester kalau menemukan celah seperti itu kita bisa laporkan dan kalau memang itu dinilai valid kita bisa mendapatkan apresiasi oke itu satu studi kasus yang realistik kemudian kita yang realistik kedua saya ada waktu ya 17 menit lagi studi kasus yang kedua nih langsung aja kita masuk ke website oke di studi kasus yang kedua ini ceritanya kita diminta tolong sama sama komunitas anti-rasis gitu karena ada pergerakan rasis gitu ya melarang imigran untuk masuk melarang imigran untuk masuk jadi gak boleh tuh imigran untuk masuk dan website ini adalah website yang dipakai oleh mereka untuk waro-woro gitu kemudian teman kita gini eh Fik tolong dong please hentikan kegiatan mereka yaudah apa yang harus saya lakukan gitu kalau tolong tolong masuk ke dalam sistem mereka terus entah apapun hapus data-data mereka pokoknya bikin keonaran tapi tolong masuk ke dalam sistem mereka oke kita terima proyeknya yuk kita masuk ke dalam sistem mereka kita main nih ke website-nya oh ada apa ya ada join imigran bla 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 meeting bla bla kemudian disini ada gambar gambar bisa di klik ya gambarnya bisa di klik klik lagi bisa di klik nah kemudian kayak gak ada login gak ada apa gitu ya kita gak tahu apa yang harus kita lakukan back then again teman-teman apa yang harus kita lakukan pertama ya lihat aja dulu page source-nya kita lihat seberapa jelek programmernya membuat ini website gitu ya nah ayo kita baca ini ada head ada body gitu ya kembali lagi apapun yang ditulis di antara head-head itu jarang itu tidak muncul tapi yang muncul itu adalah di body nah izin Kak gak ada suaranya halo Mas Fikri suaranya gak kedengeran Mas enggak halo Mas Fikri belum terdengar Mas Fikri di-hack mungkin oh gak lucu halo Mas Fikri belum sadar Mas Fikri kayaknya bongong ditunggu ya teman-teman ya bongong ditunggu ya cek cek ya terdengar Mas sekarang dari kapan mungkin sekitar 5-10 menit ya 5-10 menit oh 5-10 menit itu ini ngebahas ini udah belum ya ini sepertinya yang disini tidak terdengar Mas Fikri oh ini gak kedengeran ya oke dari awalnya ini ya ini jadi ceritanya ceritanya misalnya kita diminta tolong sama aktivis anti-rasis gitu ya karena di ya ada diminta tolong sama aktivis anti-rasis karena mereka ngeliat eh Fik ini ada pergerakan rasis nih mereka punya website yang melarang migran-migran itu untuk masuk dan mereka woro-woro di website ini gitu terus mereka minta tolong ya tuh tolong dong lu porak-porandakan nih website-nya gitu supaya mereka gak bisa melakukan kegiatan anti-rasis itu oke fine kita ambil proyeknya karena kita juga kita gak gak anti gitu ya pokoknya kita gak gak suka tuh sama gerakan-gerakan kayak gitu nah tadi jadi kita lihat kan kita lihat tadi gak ada apa-apa gitu ya kita lihat gak ada apa-apa di website-nya ini sehingga yang paling pertama kita lakukan adalah ya kita inspect kita lihat ada apa sih di website itu gitu ya nah tadi disini di body di body tadi saya jelasin ini kita kelihatan nih ada teks warna teks kemudian ada link warna link kemudian ada background color nah tadi saya yaudah iseng aja tadi kan dia 0-0-0-0 6 kali crash 2-3 6 nah kan hitam ya dia kayak gini ya memang namanya iseng-iseng yaudah kita isengin aja sekalian gitu kan 0-0 wah gak nah kita ganti jadi ini atau jadi warna lainnya bebas gitu kemudian tadi ini ada gambar gitu ya ada gambar kita cari ini mana sih gambarnya gitu ini ya kan udah ketemu nih oh ini gambar yang ini sementara yang ini ini gambar yang satunya misalnya kita pengen ganti nih jadi gambarnya digital sekolah gitu ya yaudah caranya digital sekolah yang ini misalkan ini kita ambil linknya nih copy link image link kita masuk mana dia gambarnya ini kita paste enter jadi digital sekolah yang ini apa misalkan kita mau ganti sama Garuda gitu ya Merdeka gitu ya kalau Merdeka apa yang muncul ya ya Malaysia udah lah pakai aja lah ya copy image link mana dia tadi ini kita ganti ya selamat hari kebangsaan apaan tau gak tau nah cuman nih kan kita diminta tadi masuk ke adminnya gitu ya nah ini kalau kita lihat lagi lebih dalam nah ini karena karena kita ubah backgroundnya muncul nih oh mereka punya satu link di bawah ini update coba kita klik ternyata link itu terhubung ke form form login untuk mengakses halaman adminnya mereka nah sekarang pertanyaannya kita tahu ya ini passwordnya gitu kan apa gitu kan biasanya kan admin 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 gitu ya kalau kalau sistemnya lemah pakai ini default submit tapi salah gitu ya nah sekarang penetration tester itu juga mempelajari salah satu serangan teknik serangan yang namanya SQL injection jadi SQL injection jadi teman-teman dalam sistem username dan password itu itu disimpan dalam sebuah database database-nya itu umumnya SQL gitu ya nah SQL ini kalau tidak disanitasi istilahnya itu nggak dibuat limitasi jadi sistemnya SQL ini kan hanya mengembalikan true or false bener apa enggak kalau password yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan password yang ada sisanya maka menjadi true gitu ya benar maka kita akan masuk tapi kalau beda maka dia false maka tidak akan masuk nah kalau disini ini karena website ini sengaja dibuat untuk lemah gitu ya SQL injection jadi ada script untuk SQL injection itu kita ngetik petik satu spasi or spasi satu sama dengan satu dash dash satu sama dengan satu benar apa enggak ya benar ya kan ketika itu diketikan kemudian di submit maka kita akan berhasil masuk ke dalam halaman admin ini yang namanya bypass admin nah kalau sistem itu tidak di website itu tidak dibuat dengan baik tidak disanitasi sehingga tadi yang apa namanya tanda sama dengan itu bisa diproses ya makanya itu akan menimbulkan kerentanan seperti ini nah kita sebagai penetration tester mengetahui kerentanan itu dilaporin karena kalau kita dapat akses seperti itu kita bisa masuk ke halaman admin kita bisa melakukan sangat banyak hal well itu itu kalau kita ngomongin sebagai seorang penetration tester sekarang saya mau demoin hal lain teman-teman pasti sudah sering dengar apa yang namanya phishing gitu ya phishing sekarang pertanyaannya kayak yang tadi ilustrasinya Lisa Kak sesusah apa sih melakukan phishing itu ya jawabannya sebenarnya gak susah jawabannya gak susah karena sudah banyak tools yang dibuat oleh orang dan bisa kita pakai secara bebas ini saya tunjukkan ya saya akan tunjukkan ini salah satu tools yang biasa dipakai oleh seorang hacker gitu ya kita bilang hacker atau cracker karena niatnya jahat nih asumsi kita niat jahat kita mau ambil akses orang untuk kemudian kita pergunakan eksploitasi sesuai dengan keinginan kita yang jahat kita pindah sebentar yang small kemudian next nama toolsnya itu adalah next visor kita aktifkan ini next visor ini adalah salah satu tools untuk vising yang bisa kita dapatkan secara free di luar gitu ya gak ada bayar apa-apa dan gak butuh instalasi yang ribet-ribet kita bisa pakai dan kita bisa membuat website vising untuk facebook instagram google microsoft netflix paypal dan lain-lain duanya nah ini misalkan kita mau coba bikin vising untuk github gitu ya ini saya buat di local close aja karena kita demo kan gak benar-benar ingin melakukan vising nah ini sudah di generate bahwa website tersebut dapat diakses melalui http 127 00 155 ini kita copy asumsikan lah ini kita kirim ke orang gitu ya kita kirim ke orang kita buka lagi browser kita buka browser kita akses nih ini yang akan muncul ini yang akan muncul ini adalah website vising kita kemudian kita bandingkan yuk sama nih kita buat kayak gini supaya github login ya oke sign in to github nih ini kalau kita bandingkan teman-teman orang awam itu akan sangat susah membedakan tapi biasanya kalau orang orang yang udah punya github sih gak gak awam sih tapi let's just say it like that gitu ya nanti kita bisa bikin yang lain instagram atau facebook gitu nah ini yang asli sebelah kanan ini yang asli sebelah kiri ini yang palsu kalau kita masukin ke sini gitu ya apa gitu ya kita coba signin ya gagal karena salah tapi bahayanya kalau kita masukin ke yang palsu apapun yang kita masukkan ke dalam form ini misalkan deh alfikri gitu ya passwordnya 2 6 6 8 misalkan apapun yang kita ketikkan disini itu akan nah ini kan ini link phishingnya nih apa namanya website phishingnya bener-bener dibuat gini ya misalkan nih udah masukin email asli saya gitu ya enter user accounts verified blablabla kemudian pick the helikopter bener-bener kayak asli kan bener-bener kayak asli ini helikopter ya tapi teman-teman dibalik proses ini ternyata nih keambil teman-teman username-nya keambil passwordnya keambil siapa yang ambil siapa yang dapat ya hackernya hacker yang generate itu website palsu tadi ini adalah teknik yang sama yang dipakai untuk ngejebak teman saya Lisa yang tadi gimana kan gampang gampang tinggal masalahnya bagaimana membuat orang itu benar-benar mau memasukkan gitu kan makanya dia pakai intrik-intrik banyak hal kasih promo lah atau kadang ditakut-takutin lah ada di blackmail dan lain-lain tapi itu bisa dilakukan dan barusan saya mendemokan mudah ini kalau pising sekarang gimana kak berarti kita cuma perlu menghindari yang itu aja dong kak yang palsu-palsu aja jangan dulu kita juga perlu waspada sama yang asli-asli sama yang asli-asli kita juga perlu waspada di dalam di dalam dunia present testing ada tools yang namanya bu oke nah disini ada tools yang namanya group suite ada tools yang namanya group suite group suite ini dipakai untuk ini adalah salah satu tools penetration testing yang dipakai untuk memonitor untuk intercepting request dan respon dari website gitu ya nah ini saya hanya mendemukan hal-hal yang mudah mendemukan hal-hal yang mudah untuk pembelajaran awal teman-teman karena banyak juga yang baru nah ini kita bisa lihat disini di proxy ini saya gak akan jelaskan dulu banyak tentang group suite karena akan dijelaskan nanti ketika kelas nah di group suite ini ini hanya untuk menggambarkan bahwa kalaupun kita mengakses halaman yang asli hacker itu masih bisa mendapatkan credential kita saya saya oke oke interceptnya di group suite itu bisa di on dan di off kalau kita on interceptnya ketika kita akses misalkan apa wordpress gitu ya oke wordpress.com nah dia akan terlihat disini teman-teman dia akan terlihat nah apa yang harus dilakukan ini kita forward kita forward terus forward terus kalau ini kita interceptnya on maka aksesnya disini itu akan terhambat karena memang begitu cara kerja wordpress.com dia kalau kita matikan sebentar ya dia akan dia akan mengakses oke oke nah sekarang apa yang mau kita cari misalkan ini kan wordpress yang asli ya ini wordpress yang asli nah kemudian kita interceptnya kita on sorry kita off dulu aja supaya dia masuk nah disini ada email dan username yang harus kita masuk email atau username yang harus kita masukkan untuk login misalkan alfikri continue oh sorry ini oh karena ini asli ini pakai ini saya aja nah ada alfikri oke username alfikri udah ada tapi passwordnya apa gitu ya kalau orang itu mengaktifkan mode interceptnya misalkan nih 12345678 tadi dan ketika request ini dikirimkan gitu ya ketika request ini dikirimkan nah ini teman-teman bisa lihat username yang tadi saya masukkan itu adalah alfikri 92 dan passwordnya itu adalah 12345678 kayak segampang itu teman-teman jadi realnya mungkin gak segampang ini karena bagaimana seorang hacker itu bisa nanti masuk atau bisa benar-benar mengintercept itu ada hal-hal yang harus dilakukan realnya tidak segampang ini tapi secara technical means itu bisa dilakukan jadi hal ini menjadi sangat penting nah kalau di dunia nyatanya juga password itu gak gak serta-merta dimasukkan dalam bentuk ini dalam bentuk plain text seperti ini mungkin kita akan mendapatkan hash value-nya orang bilang ya hash value mungkin teman-teman asing dengan istilah hash value tapi hash value itu adalah hasil processing dari password ini dengan algoritma hash sehingga itu menjadi urutan angka kemudian huruf-huruf yang tidak berarti nah apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan adalah kita lakukan code breaking untuk mendapatkan password yang sebenarnya seperti apa melakukan code breaking itu banyak caranya dan nanti akan diajarkan di kelas juga nah itu teman-teman itu demo-nya jadi kita udah belajar tentang simple HTML lookup bahwa semua website yang kita lihat itu sebenarnya adalah baris-baris kode dan kita harus tahu bagaimana cara membaca kode tersebut kemudian kita juga udah belajar bagaimana memanipulasi HTML yang mana mungkin di kebanyakan sistem sekarang itu bisa dilakukan gitu ya karena udah dibuat dengan baik kemudian admin bypass kita sudah lakukan dengan SQL injection kita belajar SQL injection tadi dengan kode petik spasi or spasi 1 sama dengan 1 spasi dash nanti kita akan kasih apa aja sih skrip-skrip yang bisa dilakukan untuk lakukan SQL injection kemudian kita juga udah belajar tentang piecing memang tadi itu dirunning di localhost dirunning di localhost karena untuk demonstrasi aja keperluannya sebenarnya bisa dipakai ng-rock cuma tadi saya coba itu kayaknya dia itu udah gak di maintenance lagi tadi saya udah nyoba dan akun saya langsung di-ban dikira mau bener-bener nge-picing orang kemudian kita juga udah melakukan MITM password interception oke jadi itu teman-teman kalau kita bener-bener berkarir sebagai seorang penetration tester apa yang kita lakukan itu tahapannya itu ada lima yang pertama adalah planning and recon reconnaissance kita mencari informasi kita melakukan perencanaan kita mencari informasi sebanyak mungkin kemudian kita melakukan scanning memperoleh akses kemudian kita maintain aksesnya kemudian kita menganalisa setelah itu apa kita bikin report report yang baik itu minimal ada juga yang jelas gitu ya kemudian CVE dan CVSS score jadi kalau kita dapat kerentanan kita kasih tau ini apakah biasa aja apakah medium apakah critical salah seperti itu kemudian deskripsinya kemudian kita juga harus membuat proof of concept beneran gak ini berhasil yang tadi kita bilang kalau kita bilang kita bisa merubah kita bisa masuk yaudah POC nya mana kemudian dampaknya kemudian saran perbaikan itu yang harus kita masukkan dalam report nah kemudian setelah kita bikin report kita komunikasikan kepada si pemilik sistem nah ini juga menjadi penting jadi bukan cuma masalah bagaimana kita bisa menemukan kerentanan tapi bagaimana membuat report yang baik kemudian bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan baik juga nah setelah itu ya rezekian-rezekian lah kita bisa dapat duit ya Alhamdulillah kalau dapat sertifikat ya syukuri seperti itu kemudian penetration penetration skill set mohon maaf ini salah penetration testing skill set fundamental skill set dan tech-tech jadi kalau kita mau melakukan scanning misalkan kita mau cari vulnerabilities kita bisa pakai Nmap kita bisa pakai MobSF SquareMap juga bisa kalau kita mau password cracking kita mau monitoring kita bisa pakai wireshap password cracking kita bisa pakai Hydra kita bisa pakai John the Ripper Haskat dan lain-lain ini adalah kumpulan tools yang biasa dipakai oleh penetration tester nah kemudian nih let's say teman-teman ingin berkarir sebagai penetration tester gitu ya seperti apa sih karir saya Kak gitu ya kalau dari awal penetration tester itu sebenarnya bukan merupakan pekerjaan level basic teman-teman tapi dia itu sudah termasuk di mid-level karena biasanya seorang penetration tester itu sudah sebelumnya menjadi seorang cybersecurity specialist dia itu sebelumnya adalah cybercrime analyst incident and intrusion analyst seperti itu atau mungkin dari IT auditor karena dia ingin meng-audit sistem supaya lebih bagus lebih lengkap lebih komprehensif dia juga belajar penetration testing seperti itu nah kalau dilihat karirnya dari entry level sampai di atas sebagai CISO itu range gajinya mungkin dari 8 juta sampai 50 juta karena CISO itu kan dia masuk di level C-suite ya dia itu masuk kayak sejajak sama direktur chief information security officer kalau kita nggak banyak ngomongin gaji seharusnya ya karena tadi individual contributor seorang penetration tester tidak bergantung pada satu perusahaan tapi kembali lagi kalau mau memiliki pekerjaan yang tetap monggo kalau mau nge-freelance terus monggo mau dua-duanya terus juga nggak dilarang kayak gitu jadi career path-nya sangat menjanjikan dan apalagi sebenarnya yang membuat sangat mudah itu informasi tentang ini penetration testing itu bisa diperoleh dengan mudah tinggal kita mau belajar apa nggak nah sekarang becoming a professional penetration tester and bug hunter apa sih yang harus kita lakukan yang pertama kita harus belajar programming software development kalau kita bukan harus belajar software development tapi kalau kita memiliki pengetahuan tentang software development dan operating system itu akan sangat membantu dalam karir kita di penetration testing karena seperti tadi kalau kita tahu tentang HTML kita tahu tentang strukturnya kita tahu celah-celahnya maka kita akan dengan lebih mudah memproyeksikan oh mungkin ada celah di sini oh mungkin ada celah di sini sehingga kita coba-coba-coba kemudian ya untuk menjadi seorang profesional kita harus maintain portfolio bahkan Bang Rubia Alamsyah kalau tahu itu pakar setara sama Pak Roy Suryo juga memaintain portfolio gitu jadi kita harus memberitahu bahwa kita bisa melakukan ini kita pernah melakukan ini kita membantu pengamanan sistem di sini misalkan kita menemukan kerentanan di sini dan lain-lain tadi yang platform-platform bug bounty yang seperti hacker one background integrity itu juga bisa menjadi portfolio kita jadi nanti di sana ada dashboardnya dan kita bisa menunjukkan oh kita itu ada di peringkat sekian loh di hacker one itu bisa menjadi portfolio juga nah kemudian bagi teman-teman yang sama sekali baru ya tentu belajar belajarnya macam-macam bisa belajar sendiri tapi bisa juga ikut bootcamp atau mini bootcamp seperti yang disediakan sama digital sekolah ini kayak banyak sebenarnya startup-startup yang menyediakan gini ya edukasi di bidang penetration testing teman-teman tinggal pilih salah satunya digital sekolah kemudian tentunya berlatih dan internship sebagai penetration tester karena ya at the end of the day pengalaman itu tetap menentukan teman-teman sepintar apapun orang gitu ya saya yakin akan bisa dikalahkan juga sama orang yang benar-benar ulet benar-benar rajin gitu terus ini solusi yang ditawarkan oleh digital sekolah ini sudah dijelaskan sama Bang Suriut tadi kemudian kurikulum stagingnya dari bootcamp Ace Inbound Huntingnya jadi nanti kita akan belajar dari basic kita akan belajar basic programming itu seperti apa network fundamental seperti apa penetration testing fundamental itu seperti apa bagaimana cara scoping rules of engagement compliance based assessment information gathering kita akan belajar kemudian baru kita belajar tentang analisis bagaimana melakukan scanning kemudian bagaimana mengeksploitasi sistem bagaimana menemukan nih ada scroll injection salah satunya di bawah scroll injection tadi sudah kita demokan juga kemudian ada the final stage yaitu kita bagaimana membuat report kemudian bagaimana supaya kita melakukan hal tidak berlawanan dengan hukum dengan peraturan yang ada nah menurut kami itu jadi sangat penting karena kalaupun kita menjadi pintar kita menjadi ahli tapi kita neglecting hukum kita neglecting peraturan ya apa gunanya guys gitu kan so itu akhir dari pelakaran kami akhir kata ayo join kelas code hunting digital sekolah kita belajar bareng kita bentuk komunitas bareng kita ngobrol bareng saya dan mentor satunya belum tentu adalah yang paling pinter teman-teman disini bisa jadi lebih pinter dan saya lihat tadi ada sih ada senior saya ikutan juga beliau lebih pinter dan ya konsepnya adalah kita belajar bareng-bareng kalau saya bisa saya ajarkan teman-teman bisa ayo saya juga mau belajar kayak gitu thank you teman-teman saya kembalikan ke Mbak Intan kalau ada Q&A kita masih punya waktu kayak 9 menit ya Mbak Intan oke terima kasih banyak Mas Fikri atas insightnya sejujurnya ini menarik banget aku juga kayak jadi banyak informasi yang aku dapetin dan kayak kita semua jadi tahu realita di bidang hacking itu seperti apa dan tentunya ternyata kan peluang karir di bidang hacking ini menjanjikan banget ya nah udah dijelasin nih tentang prospek yang bagus banget harusnya teman-teman jadi semakin semangat untuk daftar kelas digital sekolah nah biar makin semangat aku mau ingetin lagi nih ada promo yang bisa teman-teman dapatkan yaitu potongan harga untuk kelas mini bootcamp cyber security 4,5 juta ya potongannya dan berlaku sampai 31 Oktober nah tadi Mas Fikri udah bilang nih kita akan ada sesi pertanyaan dulu dan aku bakal langsung ya kita coba dari pertanyaan Kak Arlinda seperti apa talent gap yang terjadi di dunia cyber security Indonesia saat ini terus berapa lama nih untuk naik level dalam cyber security dari pemula sampai bisa buka konsultan dan siapa nih panutan favorit Mas Fikri di dunia cyber security mungkin boleh mention toposnya di dalam negeri atau luar negeri oke pertanyaannya ngeri juga ya Mbak oke kalau yang pertama tadi tentang berapa lama ya kalau kita pengen naik gitu ya berapa lama kalau kita pengen naik sebenarnya kalau menurut saya gitu ya mungkin sama aja seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain mulai dari kita entry level kemudian kalau kita sudah di entry level itu bekerja selama 2-3 tahun maka kita akan naik gitu ya tapi ini tergantung orangnya juga gitu kalau orangnya benar-benar ulat gitu ya jadi kalau menurut saya ada yang spesial di masalah penetration testing ini orang yang baru gitu tapi ulat kayak baru 1 tahun bisa jadi lebih hebat daripada orang yang udah lama di sana kayak gitu jadi nggak menutup kemungkinan kayak nggak bisa sebenarnya dipatok 2 tahun 4-3 tahun jadi semakin rajin kita ya semakin baik dan masalah ini tadi makanya tadi yang menjadi penting itu adalah portfolio jadi kalau kita baru 1 tahun tapi kita udah jago misalkan gitu ya mbak udah jago mas udah jago ya portfolio ini sudah membuktikan kejagoan mbak dan mas ya itu sudah menentukan level mas kemudian kalau seperti apa talent gapnya kalau saya lihat masih jauh ya masih panjang masih jauh tapi kalau ditanya angka saya nggak bisa karena saya baca data-data di Kominfo juga balit banknya sempat ngeluarin data itu kalau nggak salah 9 ribuan gitu tapi saya juga nggak yakin seberapa valid data itu gitu tapi kalau berkaca pada seberapa banyak kasus-kasus yang terjadi menurut saya kita butuh lebih banyak lagi teman-teman kita butuh lebih banyak lagi tenaga-tenaga yang bisa ikut berkotribusi di bidang ini untuk ya itu sama-sama kita meningkatkan postur tamanan cyber Indonesia kita lah masa jadi bulan-bulanan terus ibaratnya kan kayak gitu nah terus kalau siapa tokoh yang paling saya ini kan gitu ya ya saya tadi sudah sebut sebenarnya Bang Rubia Al-Msyah kemudian tadi saya sempat baca chat ada Kang Ono juga Kang Ono We Purbo gitu ya itu juga bagus kalau kita mau belajar beliau juga punya Youtube kita bisa belajar dari Youtube beliau kalau teman-teman juga pengen belajar dari beliau sangat bagus rekomendasikan apalagi ya Mbak tadi sudah terjadi pertanyaan Kak Adila oke terima kasih banyak Kak Arlinda atas pertanyaannya kita lanjut ya Mas Fikri pertanyaan dari Kak Rifan kira-kira perlu sedalam atau sebanyak apa pengalaman untuk menjadi seorang ethical hacker yang siap bekerja oke kalau ngomong yang siap bekerja ini kita ingat bagi dulu ya kita mau bekerja untuk enterprise jadi kita bekerja bagi perusahaan atau kita bekerja dengan diri kita sendiri ini kalau kita mau bekerja untuk enterprise biasanya ya biasanya mereka itu akan rekrut dengan dua pertimbangan apakah kita sudah punya sertifikasi di bidang itu misalkan C punyanya isi council atau security plus dan kompia pentes plus punyanya kompia gitu itu dilihat sama mereka punya gak sertifikasi ini gitu tapi dan again sertifikasi itu gak menandakan semuanya tidak menggambarkan semuanya jadi ada orang yang sudah punya sertifikasi tapi skillnya masih di bawah sama yang gak punya sertifikasi ya itu gak masalah gitu itu kalau kita mau sebagai resident ya di perusahaan tapi kalau kita mau bekerja sendiri ya kita gak butuh sertifikasi berapa lama ya berapa cepat kita belajar berapa sering kita belajar tinggal masalah itu aja kalau ditanya sumbernya dari mana kak sumbernya banyak makanya nanti dari kelas kita akan belajar bareng dan kita akan bikin komunitas bareng disana nanti kalau teman-teman ada gak tahu kak kayak gini gimana troubleshootnya gimana ya kita troubleshoot bareng-bareng karena saya sama duison juga bergerak di bidang itu bisa jadi error yang teman-teman temukan belum pernah kita temukan yaudah kita cari tahu bareng karena pengetahuan di bidang ini itu berkembang terus guys berkembang terus ya semoga terjawab ya tapi tetap optimis tetap optimis karena peluang karya di depan ini sangat besar oke terima kasih banyak Kak Rifan atas pertanyaannya kita lanjut nih ada pertanyaan dari Kak Nur Yassin roadmap buat belajar cyber security dan seberapa advance pembelajaran yang akan disampaikan oleh digital sekolah dalam cyber security nanti oke kalau untuk roadmap untuk cyber security sebenarnya kita bisa refer ya ada roadmap roadmap sertifikasi nanti nanti mungkin bisa di-share ini nanti di-share gini gak Mbak Intan di-share di youtube kan ya ya karena di-share di youtube nanti saya akan carikan itu gambarnya saya kasih linknya nanti teman-teman lihat di deskripsi youtube nya ya saya akan kasih disana sehingga teman-teman bisa lihat carrier path nya itu seperti apa nanti akan kelihatan untuk di level entry kita butuh sertifikasi apa kemudian kita ke intermediate kita butuh sertifikasi apa kemudian di advance kita butuh sertifikasi apa untuk cyber security kembali lagi kalau kita ngomongin cyber security itu luas banget faktornya bukan cuma hacking aja bukan cuma penetration testing aja ada carrier path menjadi risk auditor ada yang sebagai information security awareness tadi banyak tapi nanti saya janji saya akan kasih ke Intan terus nanti bisa dimasukin ke deskripsi terus yang kedua apa tadi Tan seberapa advance pembelajaran yang akan disampaikan oleh digital sekolah oke nah kaitan sama pembelajaran yang akan kita bahas bareng-bareng di mini bootcamp digital sekolah nanti lebih honest teman-teman ya kalau kita mau dalam gak cukup itu kan kita cuma dua bulan ya bakal cuma dua bulan gak cukup tapi kami akan pastikan sebisa mungkin dalam dua bulan itu teman-teman bisa menggunakan tools-tools yang memang umum dipakai oleh seorang penetration tester nanti step-by-stepnya juga akan kita kasih skrip-skripnya juga akan kita kasih karena kan gak mungkin ya maksudnya kita membelajari skrip karena nanti teman-teman ada yang benar-benar newbie yang belum tahu programming sama sekali yang ketika dengar python apa itu ular kayak benar-benar ular gitu bukan bahasa pemrograman ya barangkali ada teman-teman yang kayak gitu kan ya kita akan pastikan basic-basicnya dapat kemudian teman-teman akan bisa menggunakan tools-tools itu dengan skrip-skrip yang sudah kita siapkan kalau dibilang advance itu ya enggak lah karena itu sifatnya kan practical tapi after that kita akan maintain group teman-teman kalau mau mendalami bisa dan nanti kita lihat juga peluang kalau ada program internship ya intan ya kalau memang hasilnya bagus why not kalau teman-teman ternyata langsung mendapatkan program internship karena saya juga saya ini curhat dikit ya saya ini adalah alumni data analisnya digital sekolah gitu dan disana itu teman-teman udah ikut internship 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 banyak dan memang itu terbuka nanti peluangnya ada seperti itu teman-teman kalau seberapa advance saya kasih gambaran jujur-jujuran seperti itu tapi kalau mau lebih dalam ayo kalau mau lebih dalam ayo kita ngobrol kayak kita diskusi karena nanti kita bisa ngobrol di grup dan kalau saya nggak bisa saya juga punya teman-teman senior-senior yang lebih jago gitu nah kita bisa ngobrol sama mereka seperti itu ya teman-teman oke terima kasih banyak teman-teman pertanyaannya dan terima kasih sekali mas Fikri untuk jawabannya insightnya malam ini semoga teman-teman juga bisa dapat informasi sesuai yang diharapkan oke kalau gitu karena kita sudah memasuki penghujung acara tadi teman-teman di kolom chatbox ada yang nanya dapet sertifikat sertifikatnya gimana nah ini teman-teman buat dapat sertifikat acara hari ini harus isi questionnaire dulu ya link questionernya udah di-share oleh admin digital sekolah di kolom chatbox bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat nah itu ada linknya teman-teman bisa langsung aja klik link tersebut dan isi questionnairenya ya nanti teman-teman yang tidak mengisi questionnaire tidak akan mendapatkan sertifikat makanya sekarang isi dulu aja questionnairenya oke nah sambil menunggu teman-teman isi questionnaire nih karena kita sudah menyelesaikan acara sekolah 12 malam ini dan sekali lagi terima kasih banyak mas Mikri atas insightnya dan semoga teman-teman bisa berhasil nih dapat informasi dan penjelasan yang teman-teman harapkan dan pastinya semoga makin mantap untuk ikutan belajar di digital sekolah ini tadi kan di kolom chat banyak banget nih pertanyaan ke mas Mikri nah itu nanti bisa dikonsultasikan langsung ya ke mas Mikri mas di kelas atau nanti di luar kelas jadi tenang aja nah sekali lagi aku mau mengingatkan juga ada promo nih potongan harga khusus untuk peserta sekolah talk aja yaitu potongan harga mini bootcamp cyber security 4,5 juta diskonnya berlaku sampai 31 Oktober nah untuk nanti sebelum berakhir aku minta waktu sedikit ya ini karena aku scrolling banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya juga pengen diskusi ini sama teman-teman kayak ini Mbak Alicia nih pertanyaannya tuh panjang dan saya bagus gitu ntar kita diskusi ntar ntar saya minta waktu sedikit oke paling kita foto dulu ya kak oke oke kalau gitu yuk teman-teman on cam dulu 1 menit 2 menit untuk kita foto bareng oke jangan lupa yang bisa pakai background zoom bisa pakai background zoomnya ya biar sama nih kayak aku Mas Fikri dan teman-teman yang lain nih oke nah udah pada on cam nah ini karena ada sampai 6 page nih jadi kita fotonya 6 kali ya biar semuanya dapat dan jangan lupa nih teman-teman kalau misalnya mau sekarang buka HP-nya sambil IG story gitu itu boleh banget nanti jangan lupa tag ke digital sekolah nanti pasti kita ripas oke 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 udah siap nih 1 2 yang kedua 1 2 lagi yang ketiga 1 2 oke lanjut yang keempat 1 2 oke kelima 1 2 dan yang terakhir 1 2 oke jangan lupa teman-teman share di IG story ya tag digital sekolah oke kalau gitu mungkin Mas Fikri mau jawab satu pertanyaan terakhir aja gimana Mas bukan mau jawab satu pertanyaan terakhir sih saya cuma pengen nyampaikan pesan bahwa oke boleh memang akan sangat banyak pertanyaan gitu ya akan sangat banyak pertanyaan terkait keamanan cyber karena Indonesia juga saya amati masih berkembang teman-teman dan kita malah kita ini yang harusnya bergerak karena kita sebagai generasi muda ya memang kita pionirnya kayak tadi pertanyaan ini memang bisa dihubungkan kemana-mana ke geopolitik ke sosial ke ekonomi kemana-mana jadi teman-teman yang udah hadir disini saya juga sangat ini ya terharu saya kayak gak expect bakal 130-an kayak saya pikir 30 orang gitu 40 orang kayak ini lebih dari imajinasi saya semoga teman-teman juga bisa mendapatkan apa yang baik dari hari ini gitu ya dan see you nanti kalau teman-teman ikut sama kelas digital sekolah ya semangat 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 mantap oke terima kasih banyak mas Fikri terima kasih teman-teman semua ditunggu nih chatnya ke kita yang berminat untuk dapat teman-teman bisa kok nanya-nanya dulu konsultasi dulu ke link yang ada di kolom chatbox dan jangan lupa ada promo menunggu teman-teman baik karena kita sudah sampai di pengujung acara aku minta maaf kalau ada kesalahan kata yang aku sampaikan semoga dari semua penjelasan hari ini teman-teman bisa makin mantap nih untuk gabung di kelas digital sekolah sampai ketemu lagi sehat dan sukses selalu teman-teman thank you semuanya thank you mas Fikri sampai jumpa lagi terima kasih semuanya terima kasih semuanya selamat menikmati